Apa kabar semuanya? Balik lagi di Paksa Podcast We're back We're back, yes Udah lama ya kita gak ngumpul Waduh hari lalu kita buat Podcast Boss Kali ini kita mau ngomongin apa nih Astrid Sayrong? Kita hari ini mau bahas tentang Childhood 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 Apa tuh? Childhood tuh apa? Maksudnya anak kecil? Enggak dong Tetangganya anak kecil? Hah? Childhood Dia masuk masuk Sudah Childhood tuh masuk Tujudah Romah apa-apa udah pelepot Gimana? Nge-seat up dulu nih Dulu ngomong Ah Childhood Eh 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 Gak mulai-mulai nih Iya Childhood tentang masa kecil Jadi kita mau bahas tentang masa kecil kita-kita dulu Pertanyaan dulu nih Tapi kalau gue tau-tau punya time machine gitu Lo kalau gue minta balik ke masa kecil lo Lo mau atau gak? Enggak Wih Keras sekali soalnya Kalau yang gak punya masa kecil gimana? Gue langsung gede soalnya Iya makna itu dia tuh Lo harus nanya dulu ke anak-anak Emang semuanya dari kecil? Emang ada yang gak? Benjamin Button 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 Oh T nya dua ya ternyata Medok ya Ya terlihat lah siapa yang Bahasa Inggrisnya medok Jeng Lot juga dari gede gak kecil itu Jeng Lot kan lama-lama kecil Lo tau jeng Lot apa emang? Lo tau? Enggak Emang jeng Lot apa? Ya udahlah lanjut 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 Jadi lo mau lo mau kan? Gue enggak Gue enggak Kalau gue sih iya Lo mau? Kalau gue iya Lo mau? Lo mau gak? Gue Gue enggak Gue gak mau gue Gak mau kecil lagi? Gak mau kecil lagi gue Menurut gue udah cukup Sekali aja Maksud gue bukan kecil lagi Tapi lo disuruh balik Ngulang Iya iya Udah sekali aja Gue gak mau ngulang lagi Bukannya masa kecil itu Masa yang paling menyenangkan ya? Di masa kecil era 2 Enggak Kenapa emang? Belum ada Xbox Iya iya sih Iya tapi kan udah ada Nintendo dulu Alpun gak ada Game nya terbatas Sekarang Ayo Ada Spiderman tuh Tiap apa Yang udah sampe Kayak orang beneran Kayak film Game yang film tuh Tapi justru kalo itu yang bikin gue kangen sebenernya Si 16 bit 16 bit itu segala macem Gue kangen banget loh Main Mishi Basi Ampe stick PS gue rusak Gak dimasukin gulkas basi Waduh 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 Gama game nya Jadi dulu Mishi Basi Apaan tuh? Gak tau Yang game-game yang mainnya bareng-bareng gitu Setoto kayak Lagunya kayak Net Net Terus kayak Kriwo-kriwo Gede gitu ya Dia kan gak tau Lu percuma deskripsi Gak tau gue juga gak tau gue Gak tau Gue pernah denger judulnya doang sih Mishi Basi itu Game PS1 guys PS1 yang gue tau itu FIFA doang Gak ada FIFA Adanya PS Winning 11 Loh yang soundtracknya Blur Oh FIFA Viva ada dulu Tapi jelek sih Gak ada yang mainin sih Jelek banget sih Emang lu mainnya FIFA dulu Gua main Gua main lu Sumpah Sumpah demi Allah Itu gue tau band Blur dari situ Dari FIFA itu? Iya Tapi mainnya masih di rumah tetangga Masih nebeng Iya Jadi kenapa? Jadi kenapa? Lu pada gak Lu mendedut gak mau Sedangkan gue mocil mau Kenapa? Karena keliatan Kalo gue sih Kalo gue keliatan jomplang Masa kecil gue dulu Sama anak sekarang tuh Lebih enak Anak sekarang Menurut gue Ada Xbox yang tadi Terus gamenya lebih real Terus Kalo mau nonton TV Tinggal buka Youtube Kalo dulu Jaman gue kecil Cuma nonton TVRI Sama TPI Serius-serius banget gitu Lu gak nonton Doraemon Di hari Minggu? Iya Gue cuman nonton Doraemon Sisa aja gue gak tau Gue gak tau kartun street Tapi kalo misalkan Misalkan ya Misalkan lu di Dibilang Lu harus baliknya Di masa sekarang Tapi lu jadi anak kecil lagi Mau Oh mau Tapi dengan kondisi semuanya Yang udah pernah ada ya Tapi di masa sekarang Dengan memori yang Memori yang Waktu kecil itu Iya Tapi di masa sekarang Memorinya jaman dulu Tapi di masa sekarang Enggak Sedih nih Iya Ya gak apa-apa ceritain Gue pengen tau Emang masih sedih Lumayan itu Lumayan itu banyak yang suka Sedih-sedih disini Iya Terima kasih Tuhan Kenapa Let me up Just groban Belum ada Ntar ya Ntar kalau ada mixer Kita gak buka iklan lagi nih Buat mixer Iya nanti Ini baru mula nih Gimana orang gak trikline dong Kenapa? Kalau gue gak Dulu tuh gue SD tuh Gak pernah Gak seru gitu Kenapa gak seru? Iya karena apa? Karena gak boleh Main keluar rumah Harus tidur siang gitu Enggak Enggak juga Tapi sebenarnya orang Emak bapak gue tuh gak ada Kerja dua-duanya Maksudnya Sibuk kerja dua-duanya Tapi ada tetangga gue Yang suruh Nitipin Nitipin Eh iya nitipin gue gitu Nah itu orang tuh Strik banget Gak bisa Gak pernah ngasih gue kelonggaran gitu Padahal emaknya bukan dia gitu Iya karena diamanahin Supaya lu lari kemana-mana gitu Iya terus yaudah Akhirnya gue Kayak misalnya Disamper sama temen gue Eh main sepeda main layangan Gak boleh Gak boleh Gak boleh Berarti dia menjaga amanah sekali Siapa tuh? Bagus tuh sebenernya jadi pejabat tuh Tetangga lu Jadi kalau ke tempat Rangga gini Rangga Nang sepeda yuk Iya Gak boleh Sampai ada tukang gameboy Sewo-sewa gameboy depan rumah gue Nongkrong depan rumah gue chill Gameboy lagi Iya Terus temen-temen gue pada Nyewa kan tuh Yang ditali rapiain Biar gak dibawa kabur Gak bisa gue Karena gue gak boleh keluar rumah Akhirnya tapi lu dibeli Nama nyokap lu Gameboy dan segala macam Lu di Nah gue tuh gak di provide Kecuali Si PS1 Tapi Eh enggak deh Apa yang Mario Bros itu? Nintendo Iya Nintendo 3 in 1 itu ya? Bener Keluarnya tapi di hari Minggu Minggu doang Setelah Doraemon dong? Iya Jadi Doraemon tuh gue jarang nonton Karena emang dari kecil Udah sering bangun siang Gitu Kalau gue sih gitu Gak harus perubahan ya Iya bener juga Kalau lu street Kenapa lu pengen ngulang? Gue mau banget sih ngulang masa kecil gue Selain nonton Doraemon dan Candy 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 lu sempet nonton gak ya? Enggak Gue Candy Candy enggak sih Candy Candy apalagi itu? Ada itu kartun Gue gak tau deh Candy Candy Pasti di atas kita sebenernya Tapi gue masih sempet nonton Terus itu Gue Gue pengen banget sih balik ke Masa SD SMP gitu Soalnya kayak Gila lu gak ada beban Terus semuanya masih dikasih Oh bonyok lu Gue Gere-gere Dan lu pas jaman RPS1 tuh kayak Main DDR tuh yang ada karpet-karpetnya gitu DDR tuh apa ya? Dance Dance Revolution Oh iya Gue juga punya karpetnya dulu Iya kan? Punya juga gue Seru banget gitu Kayak ada karpetnya gitu Terus dan gue emang rada-rada geek gitu Pas gue kecil Jadi kayak Kalo bonyok gue tuh juga kerja banget kan Jadi nyokap gue ngasih kayak Game Boy gitu Dan gue main Pokemon Kayak bener-bener main Pokemon Pokemon sih Seru banget Pokemon the best banget sih Itu kayak Game Boy tuh the best banget Game Boy Color Iya kan? Game Boy Color tuh Game Boy pertama Nah itu jadi kayak Rangka hanya mengangguk-angguk Itu apa? Dia gak punya Dia gak punya masa itu tuh Iya iya Gue tuh lebih tiba-tiba Lebih ngebayangin kayak Brengsek enak banget ya hidupnya Gue ngebayangin gitu Kayak gue masih kecil Kalo di provide kayak gitu Gak apa-apa juga Gue gak keluar gitu Lo pasti gak ngerasa Gak butuh keluar juga kan? Gue tuh masih main Masih main sama anak-anak komplek Masih main anak komplek gitu ya Kayak sepedaan Tapi juga Lo main masak-masakan gak lo? Enggak sih gue Si perempuan tomboy satu Masa lo gak main masak-masakan? Supah gue gak main masak-masakan dulu tuh Boneka-bonekaan gitu Gak ada Jadi kayak kakak gue Gue kan dulu Tiga bersaudara kan Karena gue yang kecil tuh belum lahir lah Jadi gue masih tiga bersaudara Lu perempat ya? Perempat Oh lu ceritanya bertiga selalu soalnya Jadi kan gue bertiga Kakak gue kan cewek Adik gue yang satu cowok kan Nah gue tuh emang lebih Dari kejadian bodoh nih Dulu pas nyokap gue mau brojol Brojol lo nih? Brojol gue ya Gue tuh dikira laki Pas USG Jadi kayak kamar gue semua tuh biru Gitu-gitu udah disipin biru Jadi gue tuh kebawah Oh di set buat laki tuh Buat set buat laki Berarti pas di USG ada itunya dong ya Burungnya ya Gue gak tau deh Jadi USG-USG jaman dulu masih kacau kali ya Halu Mungkin itu burung tetangga kali ya Atau gak mungkin tali pusat Oh iya Pisangkanya titin Jadi tuh gue sering banget Akhirnya gue jadi olahraga yang kayak basket Dan gue nontonnya tuh Power Ranger Oh hormonnya laki ya Jadi kayak lumayan Kayak gue tuh kalo nyimpen mainan Kayak mainannya tuh kayak action figure Action figure Aladin, Jasmine gitu Tapi lu dari kecil udah main sama laki gitu Temen-temen gue banyak laki Jadi kan kalo lu SD Gue gak tau ya Kayak nyokap-nyokap lu sering kayak Kumpul sama nyokap-nyokap temen yang lain gitu Terus kayak dateng Terus lu sering dikumpulin bareng-bareng Jadi nyokap gue Dulu tuh gue Nyokap gue kayak nge-gang Ibu-ibu gitu kayak berenam Anaknya juga ada enam Sangkatan semua gitu sama gue Gue sering tuh pulang sekolah Dititipin sama abang-abang mie ayam Gara-gara ibu-ibu kita lagi ke Mangga 2 Lagi pada main ya Kalo orang yang gak dipilih tetangga Lu ke tukang mie ayam Untung lu gak dicelupin tuh ke komporan Abang-abang mie ayam di sekolah kayak Eh tadi mama kamu bilang Semua lagi pada ke Mangga 2 Jadi kayak Kamu tunggu dulu ya di sekolah gitu Si Rangka bilang Untung gak dicelupin Emang dia sawi Oh sawi abis sih Pertak-pertak Gila SD itu menyenangkan banget Kayak kacau sih gue Lu Ya sama gue juga kayak gitu ya Gue kan di provide banget ya Waktu kecil Jadi kayak ke Disney on Ice Lu udah ada ya jaman kecil lu? Gak ada lah Kayalan babu aja Lu bayangin Gue tuh pernah pengen punya Yang namanya Roller skate ya Roller skate Roller blade Roller blade California California bos Itu orang lagi musim-musimnya Gue udah minta tuh nangis-nangis Pas orang udah gak musim baru gue dibeliin kak Gue main sendiri Gue gak bisa sampe ngajarin Udah jalanannya batu semua Apa yang harap Udah turun harganya ya? Iya udah turun Gue tuh rumah gue waktu itu di pinggir jalan Persis bener Jadi kayak kontainer lewat gue utara kan kak Kontainer duduk-duduk Jadi kalau tidur tuh gue Karena dulu kamarnya cuma dua kan Gue enam bersaudara Ada bokap ada nyokap Kadang tante om gue pada suka nginep Jadi gue suka tidur di luar Itu kalau lo tidur malam kak Suka Geter gitu Gempah kak Gempah Kontainer lewat gitu kan Atau gak Dikelambuin Gue dulu dikelambuin Lu tau kelambu gak sih? Tau-tau ya biar anti nyamuk Iya gue tidur dikelambu kak Eh gue takut loh Kayak pasangan pengantin baru Film-film sek gitu kan Honeymoon tiap hari dong lu Amma bapak gue tapi Kayak gitu-gitu gue Terus Minta Nintendo Minta PS Itu juga lama Tak mintanya Gue PS itu dapet Pas gue Kelas 5 Abis ranking 1 Oh ranking 1? Oh gila Berapa total Muridnya? Dua Satunya adik gue lagi Jadi gue gak naik Karena jadi abang gue aja Enggak Gue jadi ranking 1 Kalau gak salah itu kelas berapa ya? Kelas 4 Kelas 5 lah gue Dibelikan PS Dulu gue gitu tuh Gue kan sunat tuh kelas 5 Kata ibu gue Ibu itu nya udah gede tuh ya? Iya Kalau kelas 4 4 apa 5? Kayak 4 atau 5 deh gitu Kalau mau sunat Nanti uangnya dibeliin PS Gue sempet ngerengek Gak mau sunat gitu-gitu loh Akhirnya gue sunat lah Terus gue tagi dong Uangnya mana ada nanti gitu Terus Mana PS PS apa Nintendo gitu Mana PS nya gitu Terus tiba-tiba Emak gue punya Apa? Punya VCD baru Ternyata Uang gue sunat Dibeliin VCD Emak gue Astaga Astaga kasihnya Suportif sekali Emak gue Terus lo ngambek gak? Ya udah gitu aja kali ya Lo juga seneng kali ya Ada VCD baru gitu Akhirnya bisa nonton Titanic nya gue Iya Atau nonton Titanic Dari VCD tuh Iya lagi Kalau gue sih Kalau ngomongin Nintendo Iya gue baru inget Kalau itu Pas sunatan gue dapet Nintendo Ya emang harus dipotong dulu kak Baru dapet adia Zaman lo beda cil sama gue ya Emang enggak Zaman lo kalau sunatan dapetin Nintendo Kalau gue PS Iya kan Kebetulan gue Sunat gue inget banget Tahun 92 Lo baru umur setahun tuh Oh iya Nah lo umur berapa emang? Gue 6 tahun Oh 6 tahun? Iya Kelas 1 SD Iya gue kelas 1 SD tuh Ya dapetnya dikit dong Kalau lu kelas 1 SD Ya gak ngerti kak Pokoknya ada Nintendo ya Depan mata gue Terus kesempatnya 2 kali Lo 2 kali dapet PS Gue sunatnya 2 kali PS1 sama PS2 lagi Jaraknya jauh Sama Xbox Dapetnya Gue enggak Dapet duitnya cuman sekali doang Yang kedua kali Enggak dapet apa-apaan Dapet sakitnya doang kak Sama BT ya Sama BT Dapet 2 kali Aing Iya iya Terus gue banyak mainan-mainan Karena gue orangnya keluar gitu Waktu kecil ya Maksudnya Main takumpet kaleng Main layangan Main apa lempar tenis Bola 7 Bola 7 Kayak gitu-gitu Lo enggak enggak? Enggak gue Engklek gitu lo gak main? Engklek gitu Kasian banget lo main-gak Balasin Main gambaran gak lo? Main gambaran gak? Enggak Benteng-benteng main gak? Di sekolah paling gak? Di sekolah gak main? Di sekolah masa lo gak main benteng? Di sekolah enggak kayaknya gue Lo emang berarti Nikola Saputra versi beneran ya? Sendiri bikin puisi kali Lo dari SD ya? Gue dulu di sekolah Saking gak bergaulnya Gue sampai aku Saking Rangga-rangga gitu Dulu tuh gue Ternyata gue Kebiasaan nahan Kencing dan nahan pup Tuh gue dari SD Lo kayak Rafa lo Iya Nah terus Ini yang udah deket sama gue Pasti tau nih Kalo gue keluar kota Gue gak adaptasi lagi Buat kencing Atau pup di hotel Nah ternyata dari kecil Jadi SD tuh gue ada satu momen Gue nahan pup Terus gue Pup di celana Terus Aduh Iya Terus udah gitu Gue gak tau gimana caranya Pokoknya Kelas tuh rame Tapi rame-rame summer gitu Ini ada bau pup Tapi siapai gitu Gue diem aja dong Bau kentut Eh bau kentut Itu males ya Ini ada bau pup Aduh Aduh pup basah gitu kan Gak ada Kentut Itu gimana di kelas Itu abis jam istirahat Terus masuk kelas Terus pas masuk kelas itu Anak-anak udah mulai gelisah tuh Nyum-nyum bau Apa Bau-bau aneh gitu Bau-bau karbit gitu ya Terus guru gue masuk Nyum juga kali gitu Terus akhirnya si anak-anak ini Satu kelas ini disuruh keluar Satu-satu gitu Sama gurunya Ternyata gue pelakunya Udah dari paha-paha lagi Lupa gue Aduh Lupa gue lupa Ngomongin pop ini gue Kalau gak salah Akhirnya gue langsung inget Gue kayak tiga kali ding Di sekolah Pop list anak Iya Di sekolah Di sekolah Di sekolah Di dalam kelas sekali Yang kedua itu Gue lagi beli nasi uduk Karena kan gue sekolahnya masuk Siang masuk pagi Kelas saat Kalau gak salah gue kelas dua Waktu itu gue masuk siang Jadi gue Beli nasi uduk Depan sekolah Nasi uduknya Beli doang Blah-blah-blah-blah Set Duh gue kebelet lagi Masih kecil Gue tahan tuh Iya kan Antara paha dan paha Akhirnya mengapit kan Sambil nunggu dateng Selesai set Gue jalan Tapi itu belum sekolah kak Gue jalan pulang Set set Udah tahan keringet jagung Itu jaraknya lumayan kak Ada kali 500 meter Untuk rumah gue Set 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 Lu tau kan Kalau udah deket tuh Semakin mau keluar kan Iya 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 Psikologi gitu Iya kan Dan akhirnya Keluarlah di depan rumah tetanggo Cess Beserta air-airnya Ya akhirnya kita jalan ngangkang kak Jalan ngangkang Sambil rumah cucu Ma E-e ma Sambil ponenya si uduk Ma E-e ma Tapi misi Yang keemplej Terus yang kedua Gue baru inget lagi ternyata Itu yang kedua Itu yang kedua Yang ketiga adalah Kayaknya tapi member gue udah ilang sih sebenernya Di sholat id dulu Aduh Sholat id sama bapak gue Gue ingetnya tuh akhirnya Kayak sebelah bokap gue ngomong Pak ini anaknya e-e Akhirnya gue digotong Pulang Akhirnya lo gak jadi Bapak lo gak jadi sholat Kayaknya udah selesai sholat untungnya Kan sholat id kan sholat duluan baru khutbah kan Iya bener Tapi bapak gue gak dapet khutbah Tapi emang jam-jam kritis itu Nah kalau yang di dalam kelas itu Gue kelas tiga bener-bener Masa kak Cess Keluar lagi Aduh Gue langsung kebayangin Kalau ada kelas gue Ada yang begitu Pasti kayak langsung kayak Emang kan mungkin ini gue Ini celana gitu Pantat gue ngelos kali ya Jadi kalau ke tempat baru Ya boker-boker aja Gue gak bisa gue Sambil sekarang nih akhirnya Susah Jadi kayak gue di kantor Yang sekarang nih udah lima tahun Gue di kantor Ini anak-anak kantor nih Apal banget emang gue Gue jar Baru tiga kali Atau dua kali pop di kantor tuh Lo pindah kesini gimana? Hari seminggu tuh Gue agak lumayan bingung tuh Lo kantas hari dulu Pas mau boker berarti ya? Aduh mau boker ya Tapi kayak nahan Iya nahan yang seharian gak pop gitu Gak boleh kan katanya kan? Tapi ya gimana gitu Tapi akhirnya bisa Akhirnya nyaman Akhirnya popnya masuk lagi tuh Wap-wap Keluar lewat hawa di badan Iya Nah kalau adipati dolkem Gue Kenapa anda tidak mau mengulangi masa kecil anda? Gue ngerasa Masa kecil gue tuh cukup menyedihkan gak? Banyak Banyak apa ya Memori-memori gue yang Menyeramkan tuh dari masa kecil gue gitu Kayak contohnya Nyokap-bohokap gue Cerai pas gue masih kecil Iya kan? Terus Gue Kepanikan keluarga tuh ada Di masa kecil Di saat Crismond Gitu tahun 98 Oh itu iya 97, 98 99, 2000 Itu gue cabut dari sini gitu Sebenernya menyenangkan Hidup di luar tuh menyenangkan banget Apalagi di New Zealand gitu kan Cuman Konfliknya itu yang Ngeganggu banget sebenernya Di psikologi gue gitu Itu lu menempel banget di memorial tuh ya? Iya Kayak Ya kayak misalkan Ngeliat orang tua lu berantem aja Masa kecil kan pasti tuh Sampai sekarang tetep pasti ada kan? Iya Iya beneran Iya depan mata sih Gue juga ngeliat sama bapak gue Berantem gitu kan Iya Keluarin pedang dua-duanya Cetang, cetang, cetang Waduh Aduh Mimpi kayak Star Wars Star Wars tuh Iya terus Pas gue balik ke Indo Pas gue balik ke Indonesia Dibully gue Gara-gara gue gak bisa ngomong bahasa Indonesia Jadi memorinya tuh jelek sebenernya Banyak yang jelek Tapi tetep Berjalannya waktu kan masih kecil Kalau emang gue dibully Gak lama pasti akan akarap-akarap juga gitu kan Kayak lo abis musuhan gitu Abis berantem Abis tampol-tampolan sama anak bocah gitu Terus abis itu Gak lama pasti baik-baikan tuh Iya Gak lama nanti Jangan main sepeda lagi Main bola lagi Cuman gue pernah dulu Kena psikologi Gue baru masuk ke Ceritanya deket komplek gue tuh kan ada lapangan A, B, C gitu kan Di lapangan C-nya aja tuh ada Ada tiga lapangan C-nya Oh gede juga ya Iya Jadi emang kayak kepecah gitu Kayak berakar gitu C-nya tuh ada dua Masuk ke tengah Rumah gue tuh di tengah C tengah gue Terus ada yang C sebelah kanan Ada C sebelah kiri gitu Nah Gue mau kesana aja Gue itu takut kak Karena setiap gue kesana Gue tucangin Bulo depok Bulo depok Bulo depok Sumpah gue telpon Gue yuk sekarang yuk Ayo tanya gue sama tetangga-tangga Jadi malah yang manggil lu bule Enggak Tetangga gue Kayak gitu-gitu Manggil gue bule Gue dulu Cuman masa bayi doang kan Enggak dulu Dari bayi sampai Ya gue lupa lah Sampai Sampai gue masih disitu Dari bayi sampai 6 bulan Emang bule-bule ancol tuh kayak lu gini bentukannya Wawah Straight gue tuh dulu putih banget Sumpah Kayak tembok putihnya Ya lu sekarang juga putih dulu Iya Tapi gue dipanggil lu Eh lah guys Percayalah guys Iya iya percaya Jangan denial lah Karena gue dulu putih Terus Cute gitu kayaknya Lu tau ini gak sih Lagu Oh The Moffat Iya itu Gue mirip-mirip mereka itu Dul ntar gini aja deh Lu buktiin Lu post tuh di Instagram Lu foto kecil lu ya Oke Oke ya Oke Ntar lu post ya Pas ini tayang lu post nih Biar orang-orang juga tau Beneran gak sih omongan lu itu Pantes gak gue dipanggil bule gitu kan Iya Lu jangan cari di Google lah ya Enggak lah Nyolong lah tuh di Google Gue bangga gue waktu kecil Mungkin lu ngambil fotonya nih Carter Wawah Lu mulai gak bangga itu kurang berapa Enggak gue bangga terus aja Si atris pertanyaannya Coba kan sekali Iya terus Udah kan Perjalanan waktu Tiba-tiba kayak Pokoknya Kebanyakan di Ini gue tuh di Apa namanya Di Hidup lu Di hidup gue Di masa kecil gue Banyak yang sedihnya deh gitu Yang keinget ya Yang keinget Walaupun sebenernya gue juga tetep main bola tujuh Kayak Kayak benteng Layangan Main layangan Main banget Main gundu Main gundu Iya bener Main becek Di setiap ada banjir di pondok cabai Pasti gue ikutan main banjir Wah Apa lagi gue Tim Ulu utara ya utara Tim pesisir mah udah gak banjir lagi Langsung ke laut kak Iya bener Itu tetep ada Mainan-mainan Nyari kepiting Nyari kerang Mainan-mainan kayak gitu Tetep ada Menyenangkan sih Tapi tetep Lebih besar memori-memori Yang menyedihkannya Kalo gue Gitu Tapi akhirnya Itu yang ngebuat gue belajar sih Buat sekarang Sebenernya Masa-masa kecil itu Tapi disuruh balik lagi ya Gue gak mau gue Atau misalnya balik lagi Tapi jadi orang lain Enggak sih gue Iya ya Gue udah Gue bersyukur sama gue sekarang sih Kayaknya Sama gue juga bersyukur Dengan gue yang sekarang Ya kalo ada opsiin sih Karena apa ya Iya ya Kalo ada time machine gitu kan Atau pintu kemana sajanya Doraemon Iya Kayak Lu main-main tamagotchi Iya kan Gue gak punya Gue main Gue juga main tuh tamagotchi Eh gue punya deh Ah sahabatji Bentar gue udah usah Memang bapu gue Ada-ada Eh lu sempet ini gak Jam Jam gisok Baby G Oh iya 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 Lu gak Rangga Enggak 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 Guys kalo cowok kan udah ketahun gisok kan Gue dibeliinnya Baby G dong Karena tahun gue kecil Gue gak ngerti kali ya Kayaknya gue kalo Kalo udah dibeliin jam kayak gitu Cuman sehari umurnya tuh Pas lagi di sekolah Pastinya di betak tuh Di betak Di palak ya Di ambil ya Di palak Gak ngerti anak kompleks soalnya Gak ngerti sih bahasa-bahasa gitu Di betak Iya sekarang ngerti Kan gue Rada-ada telat ya Pertumbuhannya Kayak terjebak banget sama Masa-masa kecil gue Gue tuh sangat Mengakui banget Kalo gue tuh masih terjebak banget sama masa kecil gue Kayak gue sampe sekarang Kalo gue lagi Bosen banget Gue pasti nonton kayak Pokemon lagi Nontonnya Digimon lagi Kayak masing kayak gitu gak loh Kayak kalo misalnya gue Punya Apa gitu Gue pasti kayak Eh ini ada gak ya Mainan-mainan jaman gue dulu Gitu Jadi kayak masih nyari Iya Sebener ya Udah gue sempet tuh waktu itu Mau ngumpulin kayak Sega Kayak Nintendo Kayak gitu-gitu Lo tuh tuh sempet beli lagi kan Pas Rafa baru lahir tuh Pengen Cuman udah ngelis-ngelis doang Bukannya udah ada yang lo beli Udah di Instagram Nintendo deh Kau gak salah Bukan Gameboy paling Oh Gameboy Main Tetris gitu-gitu Iya yang Tetris kayak gitu-gitu Jangan ngomong bego lu Ini nih Gue punya pertanyaan Gue punya pertanyaan Kalo menurut kalian Coba kasih sebutin Satu memori Yang paling gak bisa kalian lupain Dari yang paling menyenangkan Sampai yang paling Sedih Show dulu nih Rangga dulu deh Rangga dulu Yang paling sedih gue sih Gak bisa keluar rumah Paling sedih dulu Paling sedih tuh Memori paling sedih ya Kalo kata Beberapa ketakutan gue Di masih kecil tuh Kebawa sampe hari ini Salah satunya Dulu Ibu bapak gue Eh bokap gue tuh Lumayan sering Main fisik sama nyokap gue Sampai Push up gitu-gitu ya Iya disuruh push up Disuruh squat jump Biar sehat Muterin komplek 5 kali Emang Bentang-bentang deket NYU AU ya Rumah ya Iya Bentang-bentang rumah di Halim Iya di Halim Terus udah gitu Nah Dulu tuh gue pas Ketika gue berangkat sekolah nih Masih kecil nih Ada guru gue nutup pintu Gue Dalam hati tuh gue pengen ngejerit gitu loh Kayak karena gue memori Bapak kebanting gitu ya Iya gue merasa itu tuh Nutup pintu tuh hal yang menakutkan buat gue Karena bapak gue begitu di rumah gitu Sampai gue gede Memori-memori itu tuh masih berasa banget Deket banget gitu Itu kalo sedihnya kalo gue Kalo bahagianya 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 A-pi A-pi Ayo Ayo Jangan sampe dead air nih Nonton VCD Ngasanya gak ada yang bahagian Iya gak mungkin Lupa gue Masa kecil Sampai apa Sampai kelas 3 SMP deh Iya sampe SMP Sampai SMP Kalo SMA kan lagunya masih remaja tuh SMP gue paling Kayak misalnya akhirnya gue ketemu temen-temen di luar komplek gue gitu doang kali Kayak akhirnya gue dibolehin ke luar rumah lebih lama gitu Nyokap gue udah percaya tuh SMP tuh yang kayak tiba-tiba gue pulang sore tuh masih gak apa-apa tuh Akhirnya itu doang gue Maksudnya lebih bebas dikit Lebih bebas dikit Kayak misalnya lu dibolehin main Nintendo atau begadang itu waktu kecil kan seneng banget suruh Boleh begadang Belom-belom boleh Gue baru boleh begadang itu SMA kelas 3 Oh iya? Iya Wow Kalo lu begadang di sabat? Nggak lebih kayak dumarena gitu ngapain tidur gitu Hari Minggu gitu Sabtu? Nggak ada perbedaan? Hari Sabtu gue ngaji Oh lu justru malah ngajinya Sabtu ya? Iya Minggunya baru boleh bebas tuh Gitu Nah kalo lebas seminggu rebahan doang Menjadikan juga ya? Nggak ada masa bahagia sedikit aja Sebenernya orang tua gue bukan nggak mampu sebenernya Tapi lebih ke mindset Overprotective kali ya? Apa gimana? Overprotective dan menurut gue nggak open minded kalo yang gue liat sekarang gitu Maksudnya mereka Pas dulu dewasa sekarang Iya ketika gue dewasa akhirnya ngeliat nyokap bokap gue tuh sebenernya akhirnya nyari kerja Kayak ya rutinitasnya gitu aja gitu Mereka udah sibuk sama rutinitas itu menurut gue Sampai Dan gue pun nggak pernah ngeluh Misalnya gue nggak ngeliat temen komplek ada yang punya PS Gue pengen punya PS Gue nggak ngeluh Tapi psikologi lu secara nggak langsung malah kena sebenernya Iya nah gue inget banget gue dulu gue ditawarin ada apa? MLM Bukan Itu dua dulu Kemarin itu udah kita bahas kemarin Maksudnya dibahas lagi disini Nggak nggak di kali aja dia yang nawarin MLM Masa SD tuh ya SD lagi MLM itu ayam-ayam yang dicat Itu siput anyway Dulu tuh Kalau kerang kan yang nutup Buka tutup Gue tuh masih kecil tuh pernah disuruh Eh pernah diajakin temen sekolah gue Latihan taekwondo di Lubang Buaya Di musim Lubang Buayanya Terus gue bilang dong sama nyokap gue Nggak dikasih Gue sampe nangis-nangis cuy Nangisnya bukan karena gue pengen ikut Temen gue di depan rumah Udah nyamperin gue Gue nyamperin gue Gue nyamperin gue Oh iya bener Gue nggak keluar rumah Ma hai dong Ijinin gue Gue malu nih gitu Tapi emak gue yang Ma Nggak perlu Nggak perlu Nggak perlu perlindungan diri Iya Sepertif itu Supaya lu nggak lecet dul Iya juga dong itu Ini juga kan Jadi yaudah Nggak perlu Kalau lu apa Cil? Oh nggak kastri dulu Gue itu Kalau yang paling menyenangkannya Sebenernya banyak sih Kalau yang paling menyenangkan Cuman yang akhirnya bikin gue kangen adalah Gue tuh kalau tidur dulu Dari kecil Selalu meluk bokap gue dari belakang Karena bokap gue badannya lumayan gede tuh Ya ibaratnya seterek lah gitu kan Jadi Kalau dipeluk tuh enak Bantal guling gue tuh dia tuh Jadi kaki gue naik segala macem Dan itu Gue pengen banget Rafa Gituin ke gue Cuman enggak kak Kejadian Enggak sama kak Expecternya udah kayak gitu kan Cuman akhirnya enggak Itu sih momen yang akhirnya gue rinduin Jadi kadang kalau gue balik ke rumah Gue mau sesu manja-manjan sama bokap gue Gue peluk aja langsung Tapi dari depan sekarang Ayo Lo enggak akward tuh kayak gitu ya Enggak Gue akward lah Dia kan emang sedekat itu soalnya dulu Iya juga sih Enggak tapi kalau masalah komunikasi enggak dulu Enggak Oh setelah remaja gue kayaknya udah agak hilang Tapi kan lo punya memori itu Iya 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 Akhirnya enggak malu sih buat meluk dia lagi dari belakang gitu Gue akward tuh Kayak gitu-gitu Kalau yang sedihnya apa ya Ya paling Ngeliat bokap nyokap gue berantem segala macem sih Lebih detail Lebih detailnya adalah Gue lupa ini kayaknya Tapi gue masih kecil nih Jadi Ini kayaknya kalau ke Krismon Tapi setelahnya Kalau di keluarga gue Alhamdulillah Imbas Krismon gue gak kena Gue masih safe Bokap gue baru dapet proyek Bokap gue baru beli rumah Beli mobil segala macem Dan masih ada tabungannya kayaknya Kalau gak salah Setelahnya di atas tahun 2000 itu Which is gue SMP ya bener SMP Itu kena tuh baru tuh keluarga gue tuh Pulang dari haji Bokap gue Kayaknya gak tau lah kerjanya gak lancar Uang yang tersisa Jadi ada tamu guys Ada tamu Dan uang Nyokap gue tuh Udah gak ada duit Gak ada duit sama sekali Akhirnya Cuman ngambil Ada celengan Yang isinya uang koin kan Ngitungin itu sama gue berdua Gue sedih banget ngitungin itu Lu sadar atau lu sedih tuh ngitung itu? Enggak gue acting langsung Sudah kelihatan biaya Enggak lah Iya langsung Iya karena gue ngitungin si uang ini Karena gue tau Ini Apa Ini doang sih uang keluarga gue gitu Karena SMP udah ngerti dong Gue ngitungin kali si recehan itu dari Kalau gak salah itu Celengannya tuh Teddy bear Yang ukuran segini nih Kurang lebih Segitu Itu isinya recehan Ada mungkin kertas-kertas lah Jadi gue kayak Uangnya tinggal segini gimana ya Gitu Tapi akhirnya ya alhamdulillah Jalan aja sih Masih sampe sekarang Waktunya gue Sampe sekarang Oke Wih 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 Sekarang juga sama Lagi ngitungin recehan Astrid coba Astrid Apa ya Memori Paling menyenangkan di keluarga gue Sebenernya Kalau gue terlalu Bias gitu sih Sebenernya Ini bisa dibilang happy Tapi sebenernya juga Gak happy-happy banget Jadi Adik gue yang cowok Itu pas lahir tuh punya penyakit Jadi Dia tuh alergi Tunggu debu gitu Jadi kulitnya tuh kayak dalmension Jadi kayak Ada bintik-bintik Bintik Kayak panu Gitu banyak Gitu Adik gue yang cowok Itu gara-gara gatel gitu ya Gak tau Jadi pas Jadi katanya Waktu dia lahir Dia kan udah 3 tahun sama gue kan Pas dia lahir Gue tuh ada kali Sebulan-dua bulan tuh Rajin banget Balik-balik ke rumah sakit Karena ngecekin adik gue Di unkubator Karena dia tuh punya Alergi debu Yang akhirnya Karena imun badannya Dia tuh gak Gak kuat Jadi tuh Ampe adik gue SD Itu Dia tuh Banyak banget Bintik-bintik Kayak dalmension Bener-bener banyak Kayak freckless gitu Enggak Kayak panu Kayak panu Kayak luka bakar gitu ya Bener-bener kayak panu Jadi kayak di kulit lu Misalnya kulit lu Panuan Ada putih-putih Banyak gitu Kita waktu kecil panuan kan Lu panuan gak Iya Kayaknya Gue panuan sih Dia tuh kayak panu Tapi tuh banyak banget Satu badan Panunya itu Sampai Adik gue ini Gue punya tetangga Adik gue tuh Beda banget Karena Pada gak ada yang mau main sama dia Karena orang tuanya pada takut Takutnya penular Penyakitnya adik gue itu Akhirnya nyokap-bokap gue tuh Udah cobain banyak cara Dia tuh sampe Sepet mandi Pake darah ular Gitu-gitu Karena Itu tuh udah gak tau banget Keluarga gue mesti gimana Akhirnya Nyokap gue Ke dokter kulit Imun gitu Terus Dia Gue pernah dikasih tau Nyokap gue dikasih tau Kalau misalnya Adik gue tuh Mesti dijemur Tapi gak bisa diindo Karena Polusi Udara itu gak bagus Buat disini Jadilah Gue Waktu itu Ikat banget tuh gue Natal Natal tuh Gue tau-tau dibawa Pokok Natal Nyokap gue kayak ngasih Ada tas tiga biji gitu Kakak gue Pink Barbie Barbie warna biru Adik gue cowok Kayak Porenger gitu Gue pikir Iya terus Gue pikir Barbie juga Kalian tangkap pikiran gue kan Lanjut Pas dibuka Itu ada tiket Gue Sekeluarga Ke US Wow Semacam homo alone lu ya Karena Adik gue harus dijemur Disana Nah jadi gue kayak ke LA gitu Lumayan lama Jauh ya bos Jauh Jemurnya ya Jauh Di Ancol bagus loh Lu sempet tinggal di LA gitu Berapa lama? Kayaknya sebulanan gitu deh Jadi itu kayak emang lumayan lama Karena itu kan lagi libur sekolah Lumayan panjang tuh Akhir tahun gitu ya Jadi itu gue ambil Jokap gue kayak ngambil disitu Gue libur panjang kan Semua keluarga gue disitu Itu bener-bener tuh kayak Di gue Itu kayak memori yang menyenangkan banget Karena gue bisa jalan-jalan kesana Terus akhirnya gue ke Disneyland Kemana-kemana gitu Gue mau mulang hidup kecil gue Dari dia aja boleh gak nih? Nikmatnya Terus akhirnya gue Gue paling Gue Kebawa sampai sekarang tuh Jadinya kayak gue Kenapa mau masuk film Sebenernya tuh Karena pas memori itu Nyokap gue bawa ke Hollywood Terus kayak gue main kayak E.T Gitu-gitu Terus ada behind the scene Apa-apa gitu Apa itu? Gue nangkep pikiran lu gak? Kaget loh Apa itu? Filmnya Film yang ada alien gitu Itu yang alien Itu yang lucinya ada adegan yang tangannya nempel gitu Iya Terus yang next sepeda Sepertinya terbang Terus ada alien di keranjang kayak itu Gak relate Gue relate kok maksud lu Gak ada L-nya ini gak? Iya gak ada kan Terus kayak ngeliat Bisa ngeliat kayak behind the scene Film-film kayak Back to the future Gitu-gitu Di sana Dan itu gue jadi kayak Anjing gue bener banget nih Masuk ke industri ini gitu Akhirnya gue langsung Gila banget Itu memori yang menurut gue Sebenernya Di gue menyenangkan banget Tapi di adegan gue tuh sebenernya Karena ada masalah itu kan Sebenernya Gue bisa ke sana Gitu Terus yang paling sedihnya apa? Sedihnya? Gue gak tau ya Sedih lo ketawa gimana sih? Gue tuh Sedih banget emang nih kayaknya nih Emosinya cuma satu Jadi Gue gak tau Oh gue Mungkin Lo kan udah punya anak ya Lo ngerasa gak sih Kalau misalnya Orang tua lo Ngehukum lo jaman dulu Sama orang-orang tua Jaman sekarang Hukum anaknya Beda Banget Iya Iya kan? Iya Banget Gue tuh Kena banget memori Gue sampai sekarang Gak bisa banget ngeliat WC di muka Oke Kenapa emang? Soalnya dulu Bokap gue Kalau ampe Gue misalnya berantem Sama sedara-sedara gue Misalnya sama kakak gue Atau misalnya gue Ngelanggar kayak Peraturan apa-apa gitu Jadi gue juga ada rules Di rumah gue Kayak lo cuman boleh main Jam sekian-jam sekian Gak boleh lawan nyokap Gitu-gitu kan Kalau gue Melakukan Kayak kesalahan disitu Bokap gue tuh Narik ke WC Terus Gue didudukin Di kloset gitu Disiram Pakai Air Air Sambil di Air bak Sambil di Bahkan kadang pake Kayak shower gitu Sambil disabetin gitu Bokap gue Sambil disabetin total gitu Kayak Dikasih tau lu Salahnya mana-mana gitu Bokap gue Nangis-nangis Kamu aceng apa ini? Belt Belt kulit gitu kan Belt kulit tuh Sudah gitu Disabetin Itu bapak gue bukan anak pang ya Beltnya bukannya Besi-besi Jadi beltnya biasa kak Cetas doang Parah banget tuh Belt tuh parah banget deh Terus disabetin Wokap gue Sudah kan nangis doang Otomatis Masa lu ketawa Makin disabet dong Ditutup Pintunya Wokap gue Sisi matiin WC-nya Iya-iya gue gitu juga tuh Iya kan? Iya gue juga sempet sih Di kurung di kamar mandi Disiram pake air dingin Disuruh berdiri Gue duduk Untungnya gue gak disiram sih Cuman akward aja Kayak gue mikir Udahnya dimatiin Di kamar mandi Terus gue ngapain Ini selinggukan Lumayan loh itu Gue sejam dua jam gitu Itu kata Ampe lo bener-bener diem Yang lo nangis Itu ampe diem Sudah gitu Bokap gue tuh Kalo ngasih hukuman Reda-reda Gue gak tau ya Jadi dulu kalo gue berantem gitu Misalnya sama kakak gue gitu Terus berantemnya yang gede gitu Kayak ampe Jambak-jambakan Ampe mau apa gitu Bokap gue Dateng Kenapa? Terus dia kayak Berantem ya Gitu Bokap gue Dengan santai Ke dapur Ke dapur Ampe pisau dong kak Lu sama Ukurannya sama Dikasih ke gue satu Dikasih ke kakak gue satu Semokap gue di sofa duduk Bunuh-bunuh-bunuh Digitin semokap gue Langsung kayak megawisnya Kayak Wuuuh Jadinya malah diem kan? Iya Malah diem Sama itu kejadian di gue juga Jadinya bapak kita sama Kok dikasih pisau juga dua-duanya Tapi Tapi street gue penasaran Gue pengen nanya Lu kata disabutin pake itu kan Apa namanya? Sit bell Berantem nih Ngambil ke mobil Gasper Gasper kan Masih biasanya ada luka gitu Kalo di film-film kan ada luka Beset gitu kan Terus lu ngeliatin gitu Sama temen sahabat-sahabat lu Gak ada Gak ada Cuman dulu Oh lu kalo liat Gue pernah berantem gede banget Terakhir bokap gue Itu gue sempek Itu gue ngelawan nyokap gue Lu kata mata gue Gak tau yang kira Yang paling kanan Di deket Yang item-itemnya Itu ada kayak coklat-coklat bekas darah gitu Itu Gue berantem sama bokap gue Gue Kayak ngamuk Tonjok-tonjokan gitu Bokap gue Bokap gue nonjok mata gue gitu Terus abis itu mata gue kayak Kedarahan gitu Darah gitu Kayak Itu makanya mata gue ada gitu Jadi kalo gue Gue kalo berantem Bokap gue tuh parah deh Karena sama Kayaknya karena gue sama gitu Tipikal ya Gue sama dia sama-sama Pisces Iya Horoskop Sama si yo gue Sama-sama kuda Ntar lu punya anak Jangan gitu tapi istri Ntar lu tonjok anak lu Enggak dong Kayaknya gue mau nerapin itu sama Rafa deh Waduh Waduh Gue dicincang sama Lita Rafa mau masuk tentara aja Lita udah panik Iya Lita mau ikut Itu pengalaman gue paling buruk Sampai gue sampe sekarang Kayaknya masih Masih lumayan trauma tuh Sama kayak gitu Kayaknya bapak-bapak di jaman itu Hampir sama ya Template ya GSPR keluar Kemoceng keluar Gue tuh pake Lidi dulu Sama Lidi Kalo gue yang pedes Lidi Lidi gimana? Lidi gimana? Ya Lidi Ya Lidi SD maksud gue Pengen lempar deh pake mic deh Gue Gue beneran Gue beneran mikir Ini lucu banget sebenernya Cuman selalu lagi rame Jadi gak lucu Tenang guys Tenang Lu ngebuang jokes tuh Baru saja Iya Jokesnya lucu banget Tenang Tenang Lidup Kalo gue Yang paling menyenangkan Paling menyenangkan Minum salju Eh makan salju Oh iya Gue pernah Sebenernya gue Gue senang banget Waktu gue pindah ke New Zealand Karena gue ngerasa kayak Wih hidup gue berubah nih Gitu kan Terus Banyak hal yang gue lakuin disana Terutama pertama kali adalah Gue ketemu salju Ketemu salju pertama kali disana Gue Gue Norah tuh ya Norah Norah Gue Gue ngambil sirup Gue ngambil sirup Gue kerok tuh salju Gue minum pake sirup Rasanya? Rasanya ya Ya itu Apa Es Apa namanya? Es serut Es serut Persis Cuman ya kadang-kadang kotor aja saljunya Iya kan pake sedinjek-injek gitu kan Enggak tapi kan salju baru itu masih segar dulu Itu kan air Air dari maksudnya air kotor Enggak dong kan dari hujan mali Dari hujan dulu Dia minumnya es salju Gue makanya es moni Es moni segitiga ya Kuning Terus sekolah disanapun Di New Zealand pun itu menyenangkan banget buat gue Yang paling menyenangkan justru Gue tau banyak Hal yang di Indonesia Gue gak tau Disana gue tau gitu Kayak Pokemon Pokemon Gue tuh tau Pokemon Gue tau duluan disana Nah pertanyaan gue nama-nama Pokemon sama gak? Sama-sama Pikachu gitu Iya Pikachu Babesor Kayak gitu-gitu Mewtwo Mewan Dan bahkan Lu tau gak Sebenernya kalo gue Gue gak rasa aneh banget sih Gue gak rasa Gue gak rasa bego banget ya Tau gak? Gue pernah ngumpulin kartu Pokemon Zaman dulu Dan itu kalo dijual Zaman sekarang nih Itu bisa sampe miliaran harganya kak Wow Dan gue punya segini dulu Dudut kalo cerita ini Sebelnya ke hubungan umur deh Gue punya segini Gue punya segini nih Sebel ini Gue tau dari Bimo kan Kata Bimo Di Bimo kan main kartu bola tuh Gue bilang Eh ini Terus gue tanya ini kartu bola doang ya Terus kata dia Enggak kartu Pokemon juga Kartu basket juga NBA kayak gitu-gitu Kartu Pokemon kayak gimana Coba liat Dicari dong Gataunya ada kak Kartu yang gue punya Itu harganya tuh sampe ratusan juta harganya Dan gue punya segini loh Bayangin Ghost Gondoknya lo tau kayak gimana Lo kayaknya bisa ngegeser Bill Gates Langsung kekayaan lo Tanyain Bimo Kalo kartu Tazos Masih bisa gak gitu Enggak dong Kalo Tazos kan Enggak ada karakternya Karakternya lo nitun Iya kan Tazos lo nitun Yang mana tuh ya Gue lupa Ini dapet dari Ciki Raga Yang lo nitos Yang lo main lo gabung Terus bisa lo pengalin gitu juga Yang lo bisa toss juga gitu Lupa gue Enggak Enggak tau juga Tazos Oke Oh iya doodot ya Kenapa gue keliat ke lu Kalo sedihnya Gue Ini sih Gue ngerasa Di momen itu juga Di New Zealand juga Gue ngerasa kayak Hidup gue Berubah dari menyenangkan banget Dari yang tadinya Berubah Maksudnya sebelum gue berangkat Keluar gitu ya Sebelum gue berangkat keluar Bapak gue sama nyokap gue tuh Ibaratnya berada lah Ada 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 ininya lah Ada Secara material Secara kedudukan kerjaan Kayak gitu-gitu tuh ada Mampu lah ya Iya mampu gitu Nah Bokap gue yang chef kan Chef plus dia musisi juga Dia main musik juga Nyokap gue tuh salah satu Kayak Kayak Manager direktur gitu lah Di salah satu hotel juga gitu Terus Kita pindah Kita jual semua barang-barang Yang kita punya di Indonesia Kecuali rumah Akhirnya kita Akhirnya kita tinggal di New Zealand Kita mulai lagi dari nol Dengan Keuangan yang kita jual itu semua kan Mobil Terus Barang-barang isi rumah Segala macem Karena Chris Mon itu Terus Mulai lagi dari nol Kita punya nih Kita akhirnya Kita jadi orang yang Menurut gue mampu lagi Terus Tiba-tiba Terjadi kayak Satu titik dimana akhirnya Bokap-nyokap gue Harus pisah Harus divorce gitu Dan akhirnya gue bangun Udah gak ada nyokap gue lagi Terus Di titik kayak Gue harus balik ke Indonesia Cuman bertiga Itu saat Cepet tuh prosesnya Itu prosesnya cepet Nyokap gue Cabut Misalkan Gue persis banget Gue masih inget banget Nyokap gue itu cabut Di tahun 99 Desember 31 Eh 30 Eh 2 Wah tahun-tahun Akhirnya Mau tahun baru lah Mau ke 2000 berarti Mau ke 2000 Nah Gue sama bokap gue Sama kakak gue Yang sama Tia Gue balik ke Indonesia Nyampe Jakarta Tanggal 1 Januari Oh langsung Langsung Kenapa bokap lo Amal lo gak stay aja Di New Zealand Gak bapak ibu gitu ya Karena kalo kita stay disana Bokap gue harus Pertama harus nyewa Babysitter Kedua Dia harus nikah Kalau dia mau stay Secara keluarga negaraan Maksudnya Oh gitu ya Iya Karena kan gue cuma 3 tahun kan Dan minimal kalo gak salah 5 tahun kalo gak salah Buat dapetin keluarga negaraan Terus kita nyampe Jakarta Kita nyampe Jakarta Kita gak punya apa-apaan sama sekali kak Kecuali rumah itu Kecuali rumah itu Yang di Bondok Cabe ya Bahkan duit aja gak ada Iya Jadi emang kita punya tiket Kita bisa pulang ke Jakarta Kita tinggalnya di lantai Sampai bokap gue Bisa beli kasur Sampai bokap gue bisa beli Segala macem buat kebutuhan rumah Ini rumah Bondok Cabe kan dulu Rumah Bondok Cabe Terus Bokap gue Bokap gue Sakit pinggang Dia gak mau Gak mau jadi chef lagi Dia maunya musik doang Akhirnya dia cuma bisa ngajar musik Dari situ ya momennya Iya dari situ Yang akhirnya yaudah Itu ngerasa Itu momen-momen terendah gue mungkin Di masa kecil gue ya Yang ngebuat gue Sampai sekarang tuh gak mau balik lagi Sebenernya gitu Karena lumayan berat Gitu sih Gitu guys Jadi bersyukur masa kecil gue Lu paling enak street Iya lu paling enak Kita sama-sama keluar negeri sih street Ya cuman Ya kan ada masa-masanya ya guys Setelah itu kan juga ada masa-masanya Gue paling jauh keluar kotak Masa-masa berat gue tuh bukan di masa-masa itu Tapi itu hidup ya Naik turun Naik turun Lo kepikiran gak pernah akan ngebahas ini sama orang tua lo gitu Enggak sih Gue gak pernah kepikiran Lucu pertanyaan lo anyway Gue nanya ke bapak gue Oh iya Iya Gue juga ngobrol ke bapak gue Gue nanya Ini momennya pas gue mau nikah deh Kalau gak salah Jadi triggernya sebenernya dari bokap gitu Kayak Emang lo udah siap mau nikah Abis nikah lo mau ngapain Gue bilang ya punya anak Eh dia bilang Abis nikah ya kayaknya mau nyari rumah dulu deh Gitu buat stay gitu Terus gak mau punya anak dulu Terus somehow gue ketrigger Gue trauma Ngeliat gue masih kecil Kayak gitu gitu Terus gue masih belum mau nih Memori gue nginget itu lagi Gue bilang gitu Terus kenapa Terus akhirnya gue tanya Kenapa sih by the way Kenapa bapak dulu memperlakukan dalam nanda kutip gitu Ngasih Mau statement apa yang mau dikasih sama bapak gitu Kalau emang Mendidik gue untuk jadi disiplin Kayaknya gak dapet gitu Maksudnya gue Akhirnya udah dewasanya Gue tuh bukan orang yang disiplin Tapi justru orang yang takut Takut deket lagi sama orang tua gitu Tau gue akhirnya Tinggalin bekas akhirnya Iya Dan istri gue pun mengamini Kayak maksudnya Kalau ada apa-apa nih Masalah apa gitu ya Pokoknya Si istri gue tuh nyari tau Secara teori gitu Akhirnya emang bener Gue tuh mengalami trauma Masalah lo Apa bahasanya gitu Walaupun lo dipukul gak sih? Dipukul Sering gitu Lumayan guys Oh Ya biasanya kan yang nempel gitu kan Itu Gue juga dipukul Gue dipukul Pernah dipukul Pernah disiram Gue dulu disiram gara-gara Ngebelain ibu gue deh Nyokap Bokap gue lagi berantem Terus Si ibu gue ini Gue ngerasa Gue gak tanya kasihan nih sama ibu gue gitu Akhirnya gue belain itu Terus Akhirnya gue disiram Walaupun sebenernya Kalo kesannya nih ya Kesannya Ini bokap gue yang salah banget nih gitu Tapi sebenernya secara kondisi Bokap gue gue rasa Adalah juga Maksudnya ini juga salahnya nyokap gue nih gitu Jadi dua-duanya emang punya Punya andil salahnya gitu Menurut gue gitu Terus Ya udah akhirnya Kalo gue sih ngobrolin sama bokap gue Iya lah maksudnya sekarang udah sama-sama dewasa gitu ya Tetep dengan respect Sebagai orang tua dan anak sebenernya Tapi menurut gue Untuk meminta validasi di jaman itu Menurut gue dengan bercandaan Dengan bahasa yang lebih ringan Atau segala macem Menurut gue gak masalah sih Supaya Itu kan pembelajaran juga Di saat lu punya anak Lu at least tau Tujuannya mau kemana gitu Ya Kalo itu makanya Kalo dari gue Ketika udah punya anak Akhirnya gue memilah Apa yang menurut gue Gak perlu dilakukan Sebagai orang tua Gak akan gue lakukan tuh Misalnya contohnya kayak mukul Kayak apa Kayak Ya pokoknya contoh-contoh Dari bokap gue yang menurut gue Itu gak Gak bisa ditiru Gak bisa ditiru Yaudah gak akan gue ambil gitu Tapi gue gak kayak Lu tuh gak diobrolin Paling yang nerempet-nerempet dikit Yang tadi lu bilang juga Iya bercanda-bercanda Bercanda-bercanda Kayak gitu Tapi lu juga ngomonginnya Serius sekarang gak gitu Ke bokap lu Enggak Gue serius Tapi Tetep Tetep sopan Intinya gitu sih Intinya tetep menganggap Kalo emang Kenap Kayak gini loh Kayak Dulu Ayo galak ya Misalkan kayak gitu ya Dulu kayak Kok Kayak Kenapa sih kalo misalkan Kayak gini-gini Harus gini-gini-gini Gitu Iya kayak gitu Nah tapi Gue pernah ngalamin nih guys Pas gue udah punya Rafa gitu kan Jadi Gue akhirnya nyambungin Ketika bokap gue dulu Balik rumah Rumah berantakan Marah-marah tuh Terus apalagi ngeliat gue berantem Nama adik gue Dikasih lah pisau kan Yang tadi kayak lu gitu kan Malah dikasih pisau Suruh bunuh-bunuhan Nah gue ngalamin tuh Dul Gue lagi banyak kerjaan Ibaratnya lagi hektik Waktu lagi banyak kerjaan ya guys Lu pada Muka lu pada begitu Waktu itu kan ada kerjaan juga Iya Nah tiba-tiba si Rafa nih Rewel Kena kak Kena gas juga ternyata Rafa Kebentak 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 kayak Iya Gue lagi mau ngerjain Rafa tuh rewel mau main gitu kan Kena bentak Gue akhirnya sadar Kok ini berarti memang nih Iya momen-momen kayak gitu ya Iya Ketika orang tua kita Bisa meledak Dan segala macem Mungkin karena ada triggernya juga Iya Pasti lah Pasti ada batasnya sih sebenernya Kayak lu lagi capek banget tuh Pasti suka kelepasan sih Iya 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 Itu gue berdamai soal itu tuh Sama bokap gue Bokap lu setelah itu Gue gak pernah kepikiran Ngomongin hal itu Kau bonyok gue ya Soalnya kayak Di gue Akhirnya pas Karena gue diperlakuan kayak gitu Walaupun gue juga dipukul Terus kayak dihukum Dan sebenernya Keluarga gue tuh lumayan sangat keras Di pendidikan gitu Dan gue rada-rada bego gitu loh Anak ada jaman gue SD tuh odong banget Dan dulu tuh Kalo nulis Gue tuh sampe Lu tau gak sih jari manisnya buat nulis ini ada Kayak Kayak jendolnya gitu Karena nulis tuh dipaksa gitu loh Kapalan-kapalan Yang kapalan yang sampe jendol gitu Dipaksa Terus kalo makan juga dipaksa Jadi kayak Lu harus tau waktu-waktu-waktu gitu kan Jadi gue sampe sekarang juga orangnya kayak Ya mencoba untuk Meng-organize diri gue Tapi karena gue punya Selalu kalo gue Mempertanyakan hal-hal ke bonyok gue Yang menurut bonyok gue gak respect Ke mereka dari dulu Gue pas kena hukum Jadi gue sampe sekarang Gue gak merasa Gue gak berani mempertanyakan itu Karena gue takutnya itu kayak Gak respect Gak respect ke bonyok gue Dan kan setelah gue SMA juga bonyok Pas gue SMA bonyok gue juga divorce kan Dan gue takutnya kalo gue Menanyakan hal yang dulu-dulu Itu kayak ngebuka Trauma Luka Bokap-nyokap gue Cere gitu Jadi gue lebih-beter kayak Udah deh dilewatin aja Diodahin aja Atau gue jadi paham kok Mana yang perlu Diiniin Mana yang gak gitu Itu ini juga Menurut gue Itu perjalanan hidup mereka lagi Sebagai orang tua Maksudnya ngalamin Naik turun-naik turunnya Terus emosinya Karena Akhirnya bokap gue tuh Berasanya karena gue kan ada 6 bersaudara ya Di 8 sebenernya Meninggal 2 Tapi Kencengnya tuh Sampai di adik gue Di Inu Di bawah tuh Sisa 2 Gak kenceng Lebih kalem gitu ya Lebih kalem Yang tadinya maghrib tuh Gak boleh nyala TV Harus ngaji segala macem Pas adik gue Sisa 2 itu Udah Gue juga Alhamdulillah bisa nonton Subasa Bareng-bareng gitu Dan nonton Subasa Akhirnya jadi Lembut Kesananya Jadi kayak gue pikir Jadi akhirnya Pokoknya yang gue lakuin kemarin Keempat orang anak gue Ini salah deh Menurut gue ya Cerita gue Lu pernah gak sih Kayak pas main Dari main teman tetangga lu Lalu udah maghrib Atau Ayo masuk Tuh setan jadi keluar Lagi pada keluar Itu udah pasti Sering banget Lu main bola gue Gue lagi main bola Rame-rame tuh maghrib Maghrib bisa udah aja Ajan udah keluar aja masuk kan Iya Ajan udah pulang Alarm Alarm Nggak rilek Yang pertama Pas azan maghrib Mbak bapak gue belum pulang Lu masih di rumah tetangga lagi? Jadi tetangganya tuh di rumah gue Cil Oh Iya Kayak babysitter lu gitu Iya bener Selama ini gue gak pernah bilang itu babysitter Karena gue ngerasa Itu tetangga gitu Karena lebih tua juga gitu Terus yang kedua Apa namanya Nyokap gue tuh Nggak bisa masak Ambil sekarang nih Dari dulu ternyata Jadi Jadi selalu cuman nyediain Naget-nagetan gitu loh Buat dimasak sama si mbak gue ini Yang angka-angka gitu Iya Nggak Itu sekarang aja Pas udah gede Terus yang ketiga Gue tuh gak berani Mandi sendiri Jadi Si mbak itu tuh Gue mandi tuh buka pintu Terus Diliatin sama si mbaknya itu Sui Ih takut gue Eh tapi gue mau tanya deh Ini gue gak tau ya Ini gue doang Apa kalian juga Lu pernah gak sih Lagi berantem sama bonyok lu Terus kayak drama Total gitu kabur Oh Oh saya Siapa berantem sama bonyok Saya mahirnya Gue gitu misalkan Iya Iya Lo berantem Pas masih kecil nih Iya Lo berantem sama bonyok lu Pas masih kecil Terus lo kesel Terus lo kabur Kayak sosok Bawa masukin tas Kamu pergi aja Dari rumah ini Terus bonyok lu diemin aja gitu SMP gue SMP Gue mulai kabur dari rumah tuh kuliah Tapi Oh itu udah gak kecil SMP lu kabur kemana Gue kabur ke Adalah ke daerah Setia Budi Itu lah Zaman dulu Setia Budi sih ini nih Iya Jakarta Blank 4 Seasons itu Ada tempat gitu lah Terus Gue lupa ya Karena apa sebenernya Cuman yang pasti ada masalah lah Lama tuh Lumayan lama Blank 4 Seasons apaan Ada namanya Gak perlu gue sebut lah dulu Anaknya mau detail ya Pomo Iya Adalah disitu Terus Pokoknya Lumayan lama Sampai akhirnya gue balik ke rumah Pokoknya intinya gue pernah cabut lah Dari rumah Oh dia serius ya kaburnya Gue sama sekali gak serius Maksud gue Gue sering banget Ngancam-ngancem doang Enggak Jadi dulu tuh rumah gue Di sini Terus rumah omah gue tuh Kayak di ujung komplek gitu Terus gue kayak Udah Pukul bete Marah Terus gue kayak Saksa masukin mainan-mainan gue Eman baju Ini Harta nya ya Harta lu dia Terus gue Bawa tas Terus gue keluar rumah Semua gue diem aja Pas udah sampe luar pager Gue yang kayak Kok gak dipanggil Kok gak dipanggil Ya si Dian maju-maju Ntar gak fokus Ntar excited ya Kok gue kayak Kok gue gak dipanggil Si obonyok gue Terus gue ke rumah omah gue doang Di ujung Enggak sih Kalau gue gak pernah kabur Mau kabur kemana Gue kak Rumah gue waktu Gue masih kecil itu Di pinggir jalan Mau keluar Oh iya ke lindu Mau sesuatu bunuh diri Mau sesuatu bunuh diri Beneran mati Nah adik gue pernah kak Pernah dibawa sama Si supir kontainer Hah Diangkut Iya Enggak maksud gue Diangkut gimana nih Kayak di club Diangkut maksudnya Jadi adik gue masih ngerangkak gitu kan Keluar Ngelos Emang pagar gak ditutup Enggak ada Pagernya gitu doang Ada pagernya Cuman gitu doang Iya Kebetulan kayak buat anjing tuh Dilewaktu Enggak Pokoknya intinya gue gak tau Malam itu Gue juga masih kecil Malam tiba-tiba si supir kontainer Yang ngasih kak Bu anaknya bu Langsung heboh Masuk twitter segala macem Trending Wow Trending ya Andainya ada tuh ya Trending tuh adik gue pasti Ada di kaskus trending adik Kayak gitu Enggak gue gak pernah kabur Justru gue malah kabur ketika Nyokap bokap gue berantem Gue bete gitu Mereka berantem Terus lu tau gue kesatria banget Cuy Kesatria Jangan berantem sama papa Gitu Enggak Iya gue udah gitu Cuman masih berantem gitu kan Di meja tuh biasanya kan ada kaca kan Tuh kaca lumayan loh tebelnya kak Gue giniin jedar ketor Pecah tuh kaca Waduh Beneran Abis itu takut loh Abis itu gue Iya kak Gue jalan kabur ke rumah temen gue Kabur abis itu Tapi itu udah SMA Pas 1 Jadi lu dim-dim punya super power Oh iya dong Makanya jangan macam-macam mau gue Oh iya Gue gak berani macam-macam sih sama lu Gue tau kayak gimana Lebih tepatnya kifas saksi mata Oh lu juga ya Iya Tiga kali berarti gue tau ya Tiga cerita berarti gue tau Oh tiga kali Mochil belum ngeluarkan super powernya Iya Wow Anu jadi power puff girl Cing kecil Tau kan gak power puff girl Iya Alhamdulillah Kayaknya baru-berapa hari gue juga nonton tuh Kalau masalah tontonan pasti Rangga tau Dia kan di rumah Nonton terus Tapi bahasa udah gede gue baru tau Oh Tunggu Jiban lu tau gak Enggak Eh tapi gue Jadi gue bingung banget Jiban yang mana lupa gue Yang polisi robot itu di Jepang Oh iya tau 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 Atau gak itu deh Apa yang Beetlebox Tau Gue waktu masuk SD pertama kali Gue dikira salah satu pemain itunya Beetlebox Wow Wow Gue dikejar-kejar gue Minta ada tangan Iya Terus gue bingung gitu kan Gue bingung Enggak bukan Bukan Oh bukan Gitu Lo ngomongnya bukan apa no Lupa gue Lupa Itu pas pertama kali pindah tuh Gue inget banget Si bule Bule Dikasih anak Apa kata-kata sleng-sleng gitu loh Kayak Dajarin Iya kata-kata kotor Kata-kata jorok Kayak gitu-gitu Akhirnya mulai tau deh gue Gue dulu ngomong kelapa Sama kepala ketuker mulu Karena saking gak taunya ya Iya Oh iyalah Kelapa kepala Lu sih ya Ya iyalah Emang susah ya ngebedain Kalau lu Biasaan luar mah Susah dulu Iya juga sih Kelapa Udah kali ya Yang bagian ini kita Selesaikan dulu ya Kita break dulu bentar Oke sial Nanti abis itu segmen duanya Kita ngomongin apa cita-cita Masih cita-cita Sama masih bakat kecil Oh masih ada dikit ya Masih ada kecil Oke Oke ya Kita Oh kita ini ah Gue mau iklanin Ini nya Rin Bener Iya kan Bener Lu tau gak itu komik Lu semua tau gak Komik-komik Apa Komik-komik lagi Komik yang Gue post di Instagram Itu semua buatan dari Rin Jadi Goks lo Rin Jadi kalau Kalau kalian pengen Apa namanya Pengen bikin sesuatu Tentang yang berbobo komik Atau gambar Atau Desain-desain yang aneh-aneh Mungkin ke Rin bisa Rin Siapa namanya Ren Michelson Ada Instagramnya kok Nanti kita kasih di deskripsi Gue langsung mau jadi sahabat Sahabatnya Rin Udah gak mau jadi sahabat Udah berarti Dia kan udah bukan sahabat dong Udah di atasnya Oh iya iya Ren masih sahabat Udah bukan istri Suami Suka ketuker kita emang Iya Oke Oke Sampai ketemu di segmen 2 Bye Bye Karena kalau lu gak apa Abis itu langsung diganti Kita udah siapin penggantinya Kalau diganti Berarti gue angkat koper juga kan Enggak Lu nontonin aja dulu Grupis Sedih Udah Kasih tadi deh Sekarang ngebahas apa nih Kita bakal Masih ngebahas Masa kecil dulu Abis itu kayak Cita-cita lu dulu Pas kecil tuh Apa sih sebenernya Jadi Gue mau tau dulu nih Rangga Gue lagi nih ya Si yang gak menarik Ditaruh di depan Lu kan Sampai sekarang Kita tau banget Rangga tuh Hobi banget Sama yang namanya rebahan Itu sebenernya Gue mau tau Kebiasaan-kebiasaan Pas kecil lu Yang sebenernya Kebawa sampai sekarang Apakah rebahan tuh juga Kebiasaan lu Dari kecil Yang sebenernya Lu jadi kayak Gue kenyamanan sama rebahan Tapi sekarang gue nuluhan terus Rangga adalah rebahan Rebahan adalah rangga Jadi Dulu gue Di SD tuh ada namanya Persami Nginep di sekolah Dari hari Jumat Pulang Minggu pagi Gue pulang nih Ke rumah nih Tidur Bangun-bangun Selasa pagi Waduh Jadi lanjut ya Persami Selasa Jadi perkembangan Sabtu Minggu Senin Selasa Ibu gue gak bangunin Lu gak makan tuh Enggak katanya Pipis enggak Enggak Gue pipis kalau gak salah Lo koma kali itu dulu Dipipisin nyokap gue Dipipisin nyokap gue Dipipisin nyokap gue Dibawa ke kamar mandi gitu guys Ini narasinya Salah ya Salah ya Salah-salah Salah-salah Dipipisin Ih siapa nih Kencingin Iya gitu Dibawa ke tau Mbak gue Katanya gitu Jadi karena persami itu Lo jadi hobi banget Rebahan Enggak Sebenernya udah lama Dan gue baru tau Dari situ Kalau ternyata Gue tuh hobi rebahan Cita-cita gue tuh Jadi orang yang pengen Rebahan aja deh Tapi dateng Dapet duit ya Dapet duit Mungkin karena lo keseringan Di rumah kali dulu ya Waktu kecil ya Jadi emang ngabisin waktunya Rebahan Iya bener Iya bener juga Udah masa kecilnya Disuruh di rumah aja Gak dikasih boneka Ngapain Rebahan Lo kan laki juga boy Oh iya Boneka juga ada yang laki ya Ken ada Ken Ken yang ini kan Aku get Bukan Gue kira Ken Haro Itu Mortal Kombat kah Itu Street Fighter Saya pukul nih dari sini nih Jauh lagi jaraknya Iya iya Jadi karena lo gak dikasih tontonan Gak dikasih mainan Iya iya Berasa sih Ini gue paling minder Bukan minder Dulu minder Sekarang tuh gue paling Akhirnya kayak jadi bercananya temen-temen gue Kalau gak lagi ngomongin kartun apa gitu Gue gak Gak nyambung Iya gue gak nyambung Sama sekali Yang gue tonton tuh dulu Sampai sekarang masih inget tuh Salah satunya Subatsa Subasa 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 sama Doraemon Sama Shinchan Beberapa episode Lo kalo sampe gak nonton Doraemon sih Keterlaluan Iya itu keterlaluan sih Bahkan gue gak nonton Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Itu kacau sih dulu Iya Lo gak tau Goku Gue dulu Tau-taunya Dragon Ball Gara-gara Ini yang film Film benerannya Tau ngeluh Pernah ada tuh Oh iya iya Jelek banget Apa yang versi ininya Cinanya Gue gak tau Pokoknya tuh dulu bapak gue punya laser disc nya apa videonya Oh iya berarti tuh yang versi cinanya tuh Versi cinanya mah ini dul Kerasakti Bukan ada dul yang movie nya Yang apa yang si kura-kuranya itu kan Si mister kura-kuranya ada lah Si botak itu Ada-ada tau gue itu Iya 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 Itu gitu Tapi kerasakti itu tau Udah gedean tuh Kerasakti Yoko gue Hah? Yoko Iya Yoko pas SD Kerasakti tuh udah mau masuk SMP Udah mau masuk SMP Itu juga gak? Nonsense buat gue jadinya Nonton-nonton film kayak gitu Nah ini nih ya Sampai sekarang ya Sabar 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 Yang mau nunjuk Astri Salah aja bos Iya jadi gue sampe sekarang tuh Nonton genre film yang gue suka Adalah genre film drama Atau apapun yang terlihat masuk akal buat gue Oh berarti lu tersanjung Tersayang Iya bisa nonton Nonton merah perkawinan Nonton Nonton Sinetron-sinetron itu ya Sinetron nonton Gue dulu pernah dibeliin topinya Tersayang Tersayang Yang jahitannya 8 apa 5 nih Iya Biar lo ke anjas marah ya Iya Soalnya tuh Ada omongan itu tuh Kalau jahitannya 8 itu topinya asli Masa? Gak nyampe ke lu ya? Enggak Di gue tuh begitu tuh Di lu gitu gak tuh? Enggak gue gak nyampe juga Jadi di topinya Di apa nih Yang gambar bunga itu kan? Iya yang gambar bunga Di apa nih namanya? Ya ini nah Di capnya ini Itu ada jahitannya tuh street Ada 8 Ada 3 Nah katanya yang asli tuh 8 Oh ininya? Apa namanya jahitan yang di luar sini? Iya yang di luar sini Di luar sini tuh ada jahitan-jahitannya Jadi gue pernah beli jahitannya 3 apa-apa Jadi kayak Ini palsu Padahal semua palsu itu Setau gue mereka gak ngeluarin Gak ngeluarin official merchandise Setau gue ya Cuma pokoknya perdebatan dulu di anak-anak kecil Itopi lu palsu Itopi lu asli gitu Wah penting sekali pembahasannya Enggak nyampe di lu ya? Enggak Tapi lu nonton tersanjung gitu nonton? Nonton Karena nyokap gue nonton Lu nonton Dodot di Kepompong? Nonton Oh nonton Nonton kan gue masih di Itu kan kita udah kuliah dulu Iya tapi gue udah di Factory Outlet itu Udah di F.O Jadi nonton pas lagi di Factory Outlet Iya Senggangan tuh Factory apa Dodot? Factory Outlet Kata dia Oclet Oclet mah mobilnya Mandra Oh itu udah di Factory Outlet Tahun berapa sih Dodot? 2007 itu 2007-2008 Iya itu baru meneng ke Sakyat Jaib Iya bener Tapi meneng duluan kalau gak salah Iya iya Baru masuk sinetronnya dia Bagus sih sinetronnya Di sinetronnya itu Kameranya moving gitu Itu perbedaan tuh Bikin gue pulang sekolah cepet Jadi gue dulu Kalau pulang sekolah Dulu kan jamannya gue Amigos dulu Amigos beres Terus gue jamannya ke Pompong kan Gue masih di sekolah Belum di Factory Outlet Outlet Jadi gue masih di sekolah Jadi gue kan SD SMPL gitu Terus tuh naik Bajai Kak Lu SD nonton si Dodot Umur berapa sih? Ini cuma berada setahun sama gue Sudah setahun sama Dodot Tapi kan gue gak S Oh iya SMP ya SMP 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 Gimana gak ya? SMP lah Gue udah lulus SMA itu Hah masa sih? Gue nonton banget Gue lupa banget berarti ya Cing 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 Itu kuliah lagi Skim 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 Gue lupa banget Itu udah gede berarti Gue udah Itu 2008 aja gue udah lulus SMA Iya gue aja udah gede Masa? Rangga udah di Factory Outlet Coachlet Coachlet Ya mama Masa gue masih nonton ke Popong Ada dana malu juga ya gue Baru ketahuan gue Sekarang gue udah dana malu Jadi jaman gue Gue masih nonton ke Popong Ya gak apa-apa Emang kenapa? Bagus kok sinetronnya Iya Dulu gue jalan Cuman gue gak ngeh aja ada dia sebenernya Gue juga gak ngeh banget ada dia Cuman nama lo? Virgo ya? Iya Iya Gila-gila Ketua kelas Ketua kelas Paling charming biasanya Wah 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 Gue SD juga ketua kelas loh guys Lu masa? Iya beneran Dari kelas 4 sampai kelas 6 gue ketua kelas Kok bisa sih? Karena pas kelas 3 si ketua kelasnya pindah kap Itu sama statusnya kayak gue ranking 1 Jadi selama dari kelas 1 sampai kelas 3 gue ranking 2 Nah yang si ranking 1 nya pindah gue ranking 1 guys Jadi kelas 1 yang ranking 1 nya itu ternyata ketua kelas juga? Iya Akhirnya gue ambil alih gitu Aku cool banget lah Idola perempuan saat itu Masih bule gak? Masih Masih bule tuh? Masih Gue tuh gak bulenya tuh SMP kalau gak salah ya Udah gak penting lah itu By the way ini panas banget apa gimana? Gak diminum-minum Tadi gue mau ini kak Mancing Tapi Rangga lu gak pernah kayak Kan biasanya kalau lu SD gitu kan Semua orang kan pasti Kayak tadi Dodot bilang dia juga ngeleksi Kartu-kartu kayak Pokemon Terus kayak Gambaran-gambaran Waktunya kayak Rangga aja gak tau Tazos gitu kan Menurut gue lu Tidak merasa kayak Di temen-temen sekolah lu kayak Lu pada main apaan sih? Gitu pas lu seumuran itu Temen-temen SD gue Main burung darah guys Ya gitu gue juga main Temen-temen tapi gue enggak Gue gak boleh dong Pasti Lu kecil di Gabon kali ya? Di Afrika kali lu? Iya Jadi gue cuman Apa Kalau gue pulang sekolah Kalau misalnya emang Jadi kalau gue harus ke rumah temen gue Otomatis gue harus pake seragam dulu dong Maksudnya gue gak pulang ke rumah dulu Kalau gue udah masuk rumah Gue udah gak masuk kemana-mana gitu Jadi kalau misalnya Langsung tahanan rumah gitu ya? Iya Jadi kalau misalnya gue mau ke rumah temen gue Terus ngeliatin temen gue lagi main burung darah Gitu-gitu loh Cuma sebatas itu aja Jadi penonton ya? Jadi penonton Untung bukan penonton bayaran lu Di sekolah ngobrolin apa di rumah temen-temen lu? Lupa gue Ngomongin Ben-benan gitu deh Udah anak musik Ngomongin The Strux gitu Gak mungkin dong Gak tau gue lupa Kecil kita tuh S7, 1997 Kurang-ngulah SMP Iya gue tuh sampe beli Kartunya dulu Tanda tahan apti gue bisa tuh dulu Lambangnya gitar guys Coba cek Nih bang bim-bim gimana bang bim-bim Bisa tuh tuh Bim-bim kakak Sekarang kenal sama bang Rido Gue kaset pertama gue sound 7 SMP Lu silah Iya Gue jamrut kalau gak salah Apa dewa gitu Dewa yang Yang sebelum pupus Iya bener Gue backstreet boys Bintang 5 Dewa bintang 5 gue inget Dewa bintang 5 Lu anaknya bule banget ya Dari dulu ya Gara-gara dulu masih kecil dibawa ke Amerika Pagaman itu Enggak emang Emang dari dulu secara gue udah Backstreet Boys Space Life gitu Anaknya Memaca negara Gue gak ada lagi Gede sebelum umum Sedih Lu gak ada Gak ada gue Tapi kan dia itu Ngumpulin kartu Tapi itu kan di New Zealand kan Lu ngumpulin itu kan Iya New Zealand Pas ke Indo lu bawa tuh kartu Lu bawa Abis itu ilang-ilangan Gue kasih orang segala macem Kayaknya nyesel banget gue Dari dulu Dia anaknya udah banyak ini ya Sedekah Ini gue kasih lo kartu Pokemon Lo ya lo ya Dari diterima kak Kan dia bule Oh iya Nyogok dong Nyogok Ya main ya Main ya Main sama gue udah gue kasih kartu Pokemon Play with me Play with me Kan belum bisa bahasa Indonesia Main sama aku dong Bakso enak Terus Terus Tadi apa Kebiasaan lo pas kecil Yang akhirnya masih lo bawa Sampai lo sekarang Mau chill coba Gue lagi nginget-nginget sih sebenernya Dot lu duluan deh Kalau lu ada Kebiasaan kecil gue apa ya Apa ya Gue justru mana berubah Dari kecil sampai sekarang Enggak Tapi kan lo anaknya gamers abis Oh iya Itu sih nempel terus sampai sekarang Iya mungkin karena emang Gue nganggep game itu Kayak dunia yang berbeda kali ya Jadi sampai sekarang pun Kalau emang gue butuh pelarian Dari masalah-masalah gue gitu Gue mainnya ke game Gitu Itu lo main game dari Dari SMP kelas 1 Game apa dulu nih Game Lo anak warnet gitu berarti ya Iya gue main warnet Gue sampe jaga warnet Sampe Pokoknya sampe Waktu gue Sampe gue diseret-seretnya Ampe bapak gue dari warnet gitu Sampe warnetnya mau dibakar Ampe bapak gue Yang di kolong itu dong Ceritain dong Yang mana Yang lo sempet ngumpet di kolong Eh iya gak sih Lupa gue Lo bukannya sempet ngumpet di kolong Bokap lo dateng gitu Oh iya gue pernah sih Ngumpet-ngumpet kayak gitu Nah cuman yang paling lucu menurut gue adalah Kan gue sering banget bolos sekolah dulu ya Cabut gitu Maksudnya cabut sekolah Bilangnya sekolah Tapi gue gak sekolah gitu SMP tuh ya berarti SMP SMA SMP SMP Terus abis itu gue Pas banget kan Jadi warnet ini nih Warnet ini tuh deket banget sama rumah gue Jalan kaki tuh nyampe sebenernya Diwates Dia diwates Tau gak lo? Tau banget kita Mau ciri lo gak tau Masih satu komplekan lo kan Beda dong Itu warnet itu udah beda lagi Oh beda Pokoknya ada lah warnet diwates gitu Gue jalan dong ke situ Gue lagi Gue waktu itu lagi jadi anak pas kibra Oh iya Terus abis itu Gue Disuruh Gue disuruh Ini SMA berarti nih Gue disuruh Oh enggak Orang warnetnya mau cabut Jadi dia mau tutup warnet Gue diajak untuk Ke warnet satu lagi Dia ada warnet lagi di tempat lain Oh cabangnya Cabangnya Sukses ya Sukses Sukses Terus udah dong gue ikut Gue nyampe depan Nyampe depan Gerbang warnetnya itu Bapak gue lewat kak Masih loh Ngek mobil jeepnya Dia kebuka itu kak Swinis Swinis Gue panik ringet dingin Gue langsung Bapak gue liat gue kan Sudah dong Gak taunya Gue disamperin sama Jadi abis gue Ke warnet yang mau Ke warnetnya satunya lagi Pas gue balik Ada orang pas kibraka Nyampein gue ke Ke warnet itu Terus abis itu Ngelapon ke bapak gue Kalau gue bolos Abis itu nyampe rumah Bapak gue udah nungguin gue aja Udah Sering banget tuh gue Kayak gitu Dengan senyuman yang manis dong Enggak Dengan sendalnya dia Warnet nyampein wartel gak Wartel gue iya kak Gue itu nemenin temen gue Pacaran via wartel Lu tau gak Jadi di wartel itu kan Kayak ada meja Terus taruh telpon Iya Temen gue telponan nih Set gue di bawahnya guys Serius Iya kalo gak di bawahnya Kalo gak di luar gitu Kalo gak ya udah dengerin Atau gak ngingetin dia Udah seribu Udah seribu Udah seribu Cabut Udah pulang Sampai seribu batasnya Iya Tapi cepet Wartel kan cepet banget Enggak dulu Iya Eh seribu apa berapa Pokoknya gue kayak ngingetin dia Udah kelar Udah kelar guys Udah kelar kayak gitu-gitu gue Ya karena gue gak punya Gebetan yang buat diteleponin Kan temen gue nih ada gitu Jadi gue temenin gue Oke sip gitu Gue kayak asisten aja Udah ngikut Apa gak lu pulang gak aja Ya karena emang temen gue Gue kan orangnya loh Yang ngikut aja gitu Tapi gue pikir-pikir Ngapain gue temenin Si betah tuh Iya Jadi gue apal Kayak apa Nomor telepon-nomor telepon orang Kan banyak tuh ditulis Nicoret-coret Kayak gitu-gitu Jadi gue baca itu aja guys Sambil dia Kamu lagi apa Bocah Kontaknya gue belum bisa Kalau lucu lah apa Yang kebawa sampe sekarang Kayaknya yang kebawa sampe sekarang Adalah Pertama Pagi Makan roti Sampe sekarang tuh Kedua adalah Si Gampang banget dibangunin Oh susah banget dibangunin Ternyata gue inget-inget tuh Dari kecil guys Jadi gue kalo gak dibangunin itu Sekolah kayaknya Jadi pasti harus dibangunin Iya iya Gue juga Gue dari kecil itu tuh Dot Gatau makanya gue sekarang Jadi gampang banget dibangunin Mungkin karena itu juga Penonton percaya dong Gue gampang dibangunin Gampang dibangunin tuh ngomong-ngomong kan Iya pasti Ada asar lo Jadi kalo bener-bener dimarahin Siapa aja dulu Nyokap udah pasti Nyokap ya Melon Sama elu Rangga emang gak pernah-rangat? Gak tau Gak pernah Nah itu gue gak lupa Lu gak pernah ngomong Pernah Yang di Terakhir-terakhir Stripping-an lu itu Taman Mini Iya Maaf ya bang Gak sadar bang Kalau itu bang Sumpah bang Lita-lita Untung tim gue waktu itu lagi menang Jadi santai aja Gue lagi main Xbox Xbox ya Lita kayaknya juga deh Rafa pernah gak? Rafa belum Justru Rafa yang nyambet gue sekarang Kan sama gue kan Muhammad Miftau Rizky Mocil Bobo Kata dia Tapi kini suka bangunin lu dulu Iya Cuman gue gak marah Gue sadar Eh tapi gak tau sih Kalau gue lagi dateng gak sadarnya Rafa kan selalu bilang ke lu Kalau lu tidur mulu Iya Besok itu Kayaknya dari kecil itu Sama si roti Gue tuh pernah berantem sama adik gue Jatoh-jatohan roti guys Jadi gue selalu dibekelin roti tawar Pake mesej Nah terus berantem sama adik gue tuh Menuju SD Jatoh-jatohin roti Si berantemnya Mampus lu gak makan lu Udah jalan kabur Untung bapak gue gak ada Kalau ada dibisauin tuh Di tengah jalan Bunuh-bunuhan Kayak gitu sih Kalau gue yang masih gue inget ya Kalau Astrid Gue Gue Paling Lebih ke Apa ya Tetot Kayaknya lebih ke makanan Gue tuh lebih ke makanan Makanya gue tuh tipikal orang yang Kalau Kayak tadi lo makan roti Gue tuh gak bisa roti yang pake sele-sele gitu Gue cuman roti tawar buat gue Itu cuman roti Gula enak banget guys Gak Gue gak bisa Mentega gula ya Gak bisa Gue Gue makan roti itu cuman mentega Sama meses Lo standar banget lah ya Itu doang Gue gak bisa tuh Kayak jam-jaman Pinat-pinat butter Jam-jaman tuh maksudnya main musik Jam-jam Space jam Space jam Space jam Selai strawberry Blueberry Gak bisa tuh gue Gue gak Gue gak bisa banget Cuma sekali Pokoknya buat gue Itu sampe sekarang tuh gue kebawa banget Jadi buat gue Kalau gue makan roti tawar Itu cuman roti tawar Mentega Meses Udah Lo pernah gak makan dulu Nasi sama mentega doang Gue dari kecil gak sih Pernah Yang butter itu kan Enggak Jadi nasi panas Kasih mentega Terus daduk-aduk Pas kecil gitu loh Iya Gue gak dapet ya gue Apa ya Gue nasi goreng Atau yang dimasak Pake mentega Tapi sudah kasih apa lagi Gue dari kecil Emang udah survive Lebih karena Mak gue Nyediain makanannya Bentuknya masih Frozen food Bingung Mau masaknya bingung Iya gitu Kayaknya Dan masih bisa Masak tuh Dulu Jadi yaudah Gue parah sih Sama abon Abon gue makan Abon gue makan Makanya gue sampe hari ini Nempel banget sama abon Maksudnya Kalau misalnya kenapa-napa Maksudnya Dan untungnya gue ketemu dodot Yang juga doyan abon Jadi hampir selalu nyetok gitu Lo suka dibekliin nasi abon Apa mie goreng sama abon gitu ya Sering banget gue Iya Sering banget Ini sih Sama ini Astor tau gak lu Nah Iya Astor tuh masa kecil banget Masa kecil banget Nyam-nyam Nyam-nyam Iya Nyam-nyam Nah tapi ya Gue sama Cemilan Kalau ngomongin cemilan tuh Gue akhirnya Diputer di sekitar itu aja Kayak Astor gitu-gitu Jadi kalau misalnya Gue sama istri gue ke supermarket Pasti belinya itu lagi Iya Kalau misalnya Atau gue disuruh milih deh Mau cemilan apa gitu Gue kebingungan loh Gue pengen nyobain yang baru Tapi apa ya gitu Akhirnya Kayak Apa sih Makanan yang si istri gue tuh Fringles Pringles Itu tuh gue dari istri gue Baru Baru toko terlihat itu Itu makanan favorit anak gue juga tuh Nah ngomongin Astor ya Lu kan pasti Astornya yang Astor yang itu kan Yang si Astor Astor kan merek kan Iya Bener juga ya Iya Astor tuh merek Lu pernah beli Astor kiloan Pernah Perseplastik gede gitu Iya Gak suka gue Tapi tetep pasti gue bilang Ke warung kalau mintanya Astor Iya Nah itu Itu bapak gue dulu beli Jadi deket rumah gue tuh Di Ancol Itu ada Kayaknya pabriknya guys Jadi res-resannya doang guys Wah enak tuh Kadang gak Res-resan Kadang beruntung tuh Kalau ada isi-isinya yang Kayak garing banget Yang coklat-coklatnya gitu Yang coklat Ada hijau Abis itu gue jualin sama adik gue Karena belinya Apa Seplastik gede Pabrik Astor dulu Iya Kayak pabrik Astor Cuman mungkin gak tau merek Astor atau bukan gitu Astor Yaduh Apa Astor Ya jadi gue jualin tuh sama adik gue Gue Buka Masukin ke plastik kecil lagi Baru nanti dipake lilin gitu Iya ditutup Dari kecil gue udah entrepreneur Iya soalnya gue di Sekolah SD gue juga Ada yang jualan Astor Yang Lo pernah gak sih Kalau beli rokok ketengan tuh Dapet plastik yang panjang Iya Plastik yang semambung Iya Nah gue Dulu tuh harganya 200 Atau 300 gitu Dapet 2 Iya Dua atau tiga gitu Tapi itu Astor jadi kan Astor panjang Iya Astor panjang ketengan tapi Kalau gue gak tuh Astor udah Bob-Bob-Bob Jadi kesisaan kali Yang apa Quality Control Oh gak masuk nih Buat Tapi enak guys Bener guys Makin nasi panas enak Enggak dong Rangga Enggak dong Gue sih fiksi kayaknya makanan Karena gue sekarang susah Masih susah banget makan kan Gue orangnya gak suka banget Ya lu makannya di Inpus kan Gue usah makan banget Jadi kan emang gue tuh karena Gue kebiasaan buruk sejadinya Karena kan ke hal makanan Jadi buat gue Mindset gue Kayak lu beli es krim Rasanya tuh cuman coklat Gue gak akan makan es krim rasa lain Lu gak akan nyoba hal baru Gak akan Kayak Kayak vanilla gitu Enggak Strawberry kan enak Enggak Kayak orang-orang pada minum susu Kayak udah tuh suka banget susu strawberry Enggak ada Buat gue susu itu Cuman susu coklat Suma susu putih Udah Gak akan gue cobain yang lain Ih lu cobain susu melon deh Enak banget Ih gak akan Tuh buat gue aneh banget Ada susu melon Ntar kita belanja deh Itu tuh gue gak mungkin Dan kalo lu kasih gue kue Gue tuh gak pernah percaya Kalo lu kasih kue-kue buah Jadi ada yang kue Abisnya tas ada buah-buah Cheesecake yang atasnya ada buah Atau gak Yang kayak Lemon cake Carrot cake gak ada di gue Buat gue kue Kue ya kue Gitu Gak bisa Itu gue gak bisa Guys kita ganti topiknya Gue lapar Iya juga jam segini lagi 1.34 nih kalo aslinya Eh Dodot belum Udah main game Dia kan gamer sejati Se simple itu Dodot ya Dia main game Pelariannya tetep game Next Next Sekarang kita ke cita-cita dulu dong Cita-cita Lu tuh pada suka gonta ganti cita-cita gak pas lu kecil? Oh iya Tim rebahan banyak Ngayal Aku ingin begitu Aku ingin begini Doraemon Gue pengen banget jadi Doraemon Gue jadi giantnya Dengan kondisi sekarang ya Ini orang nih Modern banget gitu loh Dia bisa dapetin apa aja Gitu-gitu gue Itu kucing loh Bukan orang Iya Iya juga Kalau orang Nobita gitu Iya Iya dulu gue pengen jadi Doraemon Maksudnya kecil Mau jadi Deki Sugi gitu ke Yang pinternya gitu Enggak Karena dia bisa nge-provide Semua orang gitu loh Memuaskan semua orang Iya Pengen jadi Suneo Iya bener juga Gue udah kecil Pengen jadi Doraemon Gedenya ketemu Suneo Anjir Nah sama dong Gue kan juga mau jadi Suga Kak Eh suka dateng Nobita Kalau lagi mandi Iya gitu Terus Pengen jadi pilot Gara-gara gue Dulu sekolah di Lingkungan Angkatan Udara Di Halim Kalau ada Badan dilihat pesawat Iya Jadi kalau ada hari Apa namanya Pokoknya hari apa sih Hari ulang tahunnya Hari ulang tahunnya Angkatan Udara Eh Angkatan Udara 9 April Gue tuh naik helikopter Belum pernah kan lu naik helikopter Iya coy ke Bogor Nanti pergi pulang lagi Rasanya apa sih tuh Helikopter pake Goyang gak sih Pake ini Headphone Headphone ngomong gitu Enggak lu yang Hercules Apa yang mana nih Gue Lupa gue Kayanya yang gede deh Apa helikopter yang kecil Enggak yang gede Yang gede kan Rasanya gimana sih dulu Ya enak seru tau Sangat penjawab sekali Enggak maksud gue Goyang gak gitu kan Atau Goyang mah iya Ya tapi gak yang Gak sama kayak Lu pernah naik kapal Ferry gitu Pernah Pernah Itu gue menurut gue Lebih mual naik kapal ferry Dibandingin helikopter Ya karena di laut kali ya Iya maksud gue Di atas kan udah Juga gitu kan Yang enggak Nonton Segala jenis kartun dia Masa kecilnya Naik helikopter Asli-asli Gue gak pernah naik juga loh Gila-gila Iya dulu gue Setiap 3 tahun di SMP Eh SMP Sampai SMA juga ada Cuman gue gak diundang Ya karena udah gede Iya udah Masa itu kan Invitasinya terbatas Gitu Ini ada definisi indie Iya Nah waktu ngomongin kecilnya Lu pernah ingat gak bokap gue Nggak ngomongin gini Dulu kalau Pak Harto ulang tahun Kita tuh anak kecil suruh Bikin surat biar dibaca sama Pak Harto Pernah dapet itu gak loh Enggak Enggak gue juga Gue pernah itu loh guys Gue Kayak Pak Harto atau Apa ulang tahun negara kita gitu Jadi tulis nanti dibacain sama Pak Harto Jadi gue kayak pernah nulis gitu Tapi gue pernah ketemu Apa Ketemu Pak Harto di Di Keongmas Teman Mini Iya waktu itu hari anak nasional deh Kalau misalnya Terus gue ada di rumah Dulu rumah Di rumah gue foto Gue lagi Sun tangannya Pak Harto Iya sih dia gak nonton kartun Tapi naik helokopter Cium tangan Pak Harto Gokil Lu dibacain surat Lu cium tangan Pak Harto Gue nyokap gue sengaja Gue lahirin sesar Di tanggal 11 Maret Super Semar Soalnya dulu katanya Kalau anak-anak lahirin Super Semar Sekolahnya gratis kan Gak tau ya Gak ada Gokong Gokong Gak ada Jadi Udah sengaja Gue brojolin gue sesar 11 Maret Gak ada Kalau 17 Agustus Gak ada Kan kata 17 Agustus juga kan Emang iya ya Masa Sama iya katanya Dapet apa Sekolah gratis Oh iya Gue gak pernah denger sih Lucu aja Gila kan Gila berarti emang kayak Nyokap gue Lu sasar juga gak ada Enggak Normal Nah kalau nyokap gue berarti Udah sengaja Dari gue belum rojolin Udah mau sekolahin gue gratis Gue hematin biaya Visioner ya Visioner nyokap gue Iya cita-cita gue itu sih Yang jadi pilot terakhir Terus akhirnya yaudah Cita-cita Begitu gue lulus SMA Terus gue ngerasa Kayak gue Gak dapet Ah gak bisa nih Kayak gue Lanjut sekolah Kan ada tuh sekolahnya tuh Terus kayak biayanya lumayan mahal nih Kata nyokap gue Yaudah akhirnya Udah lupain aja gitu Udah gak punya Dan akhirnya Punya cita-cita Sampai kira-kira Enggak Tapi iya Akhirnya enggak Nah makanya Kan ada yang bilang Kalau lo gak punya Mimpi itu Lo akan Susah tuh ngebangun Visi lo Setahun atau Tiga tahun ke depan Iya ya Gue setuju sih sama itu soalnya Iya ya bener Nah gue pun Akhirnya gue gak Gue bener tuh Kejadian di gue Gue gak punya visi yang Jangka panjang gitu Gak ada goalsnya kan Gak ada goals Bener Let it flow Let it flow Bener bahasa Inggris gue ya Gitu Kalau Aeng Bangga 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 Lo street Ngalur dulu Kan biar lo dulu Jadi enak ngalurnya Cita-cita gue dulu Gila gue pengen banget di arsitek Ui Karena gue doyan banget gambar Tapi gue tuh Dengan bodohnya Gue tuh gak bisa banget Nanya matematika Jadi gue Odong banget Matematikanya hitung-hitungan Jadi gue doyan banget gambar Doyan banget gambar Gue pikir kayak Arsitek kan gambar-gambar aja gitu ya Gambar rumah Sampai sekarang juga gitu enggak ya Ngitung kan Kak Ternyata Harus masuk IPA Kalau anak-anak Kalau lo mau masuk arsitek Jadi tuh kayak gue gambar doang Gambar doang Terus nyokap gue tuh sering Kalau matematika gue nilai jelek Matematika gue tuh kayak hancur banget Dah ya tiga Ya empat Gitu-gitu kan Nyokap gue cuingin doang Mau jadi apa? Arsitek Iya Itu bangunan semua Miring semua sama kamu Kalau misalnya kamu jadi arsitek Gue ya Saking gue bikin banget jadi arsitek Dan nyokap gue bilang Harus bisa matematika Kalau jadi arsitek Gue dilahasin semuanya Gue kumon Kagak berhasil Prima gama Kagak ada Belum ada Eh udah ada dong Ada Tapi gue gak ada Ini kan kus matematika kan Jadi kayak Kumon Terus yang kayak Sempoa Gitu-gitu gue Les semua Kagak ada Gak masuk Akhirnya Udah mau jadi arsitek Terus akhirnya gue Udah ini gue udah masuk SMA Gue merasa kayak Akhirnya IPS Gue udah kayak Duh gue masuk apa ya Udah kayak bodoh banget Bahasa Gue IPS Terus abis itu kayak Tau-tau mata pelajaran paling bagus Gue di SMA gue Di IPS Sejarah Sejarah Karena ngafal Sejarah Terus gue kayak Ah gue Terus kan lo tes Tes simak gitu kan Lo kayak Apa tuh? Kayak masuk UI Masuk-masuk UI ITB gitu UMPTN Terus gue simak gitu kan Terus udah gitu Lo ngambil jurusannya apa? Terus gue Gue coba tes-tes UI Terus gue Nyakap gue nanya Lo mau ambil apa emang di UI? Mau ngambil Ini Sejarah Terus nyakap gue yang kayak Sejarah Mau ngapain? Mau ngudeg-ngudeg tanah Gue yang kayak Terus gimana dong? Akhirnya gue udah gak tau Gue mau Jadi apaan tuh Setelah simak-simak itu Karena gue Tes kuliah tuh Bener-bener kayak Gue tes UI Ngambilnya sejarah Bahasa Kagak ada yang lolos Gue tes di Bandung Kagak ada yang lolos Akhirnya yaudah deh Gue ambil Desain aja Udah Akhirnya gambar-gambar doang emang Berarti lu gak pindah tuh Dari arsitek dari kecil Sampai ke gede Itu gak ada perubahan gitu Gak ada Gak ada Gak, gue bener-bener Arsitek Stick arsitek Abis itu Akhirnya gue end up-nya kayak Oh yaudah deh Akhirnya gue tau Yang kreatif Yang kayak gambar Film Yang gitu emang akhirnya Karena gue emang Hobinya gambar doang Gak ada lagi yang lain S2-nya apa? Gue S2-nya Bisnis kak Karena begitu udah masuk ke dunia nyata Kayak Kayaknya harus tau Ekonomi ya Gak bisa Buat tau duit kah Tau cuan Emang harus dihitung Terus dihitung Hidup buat apa emang Mau cil? Kalau gue sih ada beberapa kali perubahan Jadi dari kecil tuh Gue pernah punya cita-cita Gue tuh dulu kecil suka banget sama Juventus ya Juventus Nah gue Gue waktu itu kalau kecil main bola Gue suka di plot jadi Penjaga gawang Jadi kipar Karena lo gak bisa lari atau? Gak ngerti Gue gak bisa ngolah bola lah pokoknya Kalau main di kampung kan gitu kan Ngegoceknya mentokin tembok Lu ngerasain itu gak? Iya Cetak itu gue masih bisa Kalau yang udah one on one Gue cek gitu kayak Ronaldo Gak ada tuh gue Gak bisa Akhirnya gue di plot sebagai keeper Kadang jago banget Kadang bego banget Oh lu bukan Wakabayashi ya? Bukan Akhirnya gue bercita-cita jadi Angelo Peruzi Anjay Oh Lazio Lazio Enggak Iya akhirnya bintang ke Lazio Ke Juve dulu dia Oh iya Juve dulu Pokoknya gue setiap itu Panggil gue Peruzi dalam hati gue gitu Peruzi Peruzi Akhirnya kayak Mau ikut sekolah bola Nah waktu mau ikut sekolah bola Ini agak Gak tau lu jatuh Lu pernah denger robot gedek gak? Pernah Jadi itu ada zaman namanya robot gedek Jadi ada ini Orang di Sodomi Anak kecil Oh iya Iya Itu yang main teror tuh Anak kecil di Sodomi Dimasukin batu pantatnya Aduh Iya abis itu Katanya Nah karena gue pengen sekolah bola Nah sekolah bolanya Gue kan diancol Sekolah bolanya tuh di lapangan banteng Robot gedek lapangan banteng Nah katanya di daerah situ lah pokoknya Ya hati lu kena robot gedek Gak jadilah Kak gue Daripada pantat ayam penuh batu Udah akhirnya gak jadi tuh Si pemain bola Nah SMP Di SMP tuh era-era dari 98 kan Banyak kebakaran Segala macem Nah abis itu Memang setelah itu Memang banyak kebakaran Gue pikir Hmm kayaknya jadi Pemadam kebakaran Menarik nih Karena waktu itu Sering banget Sampai daerah rumah gue juga Kebakaran kan Beberapa kali Wah bapak gue Kalo pas waktu kebakaran nih Gue punya cerita dikit Bosan gak cerita gue Gak apa-apa Ada kebakaran Bapak gue tuh Terima kasih Bapak gue tuh kayak Us baca doa guys Jadi kayak Mindahin angin gitu Waduh Udah tenang aja Berhasil Alhamdulillah gak ke daerah gue Nah akhirnya gue kayak Pengen jadi Pemadam kebakaran guys Jadi gue kayak punya ide Gimana ya Kebakaran itu Kebakaran itu kan Suka ditaruh ke karunggoni kan Supaya mati tuh apinya Iya Gue kepikiran bikin karunggoni gede Raksasa Terus Kalo pas lagi kebakaran Dilempar dari atas Karunggoni Nutupin semuanya Iya Api ilang Rumah ancur Kayak gitu Udah SMA Sejalannya waktu Udah Gue cita-citanya Udah lah Seikut aja lah Yang penting sukses Nulisnya gitu Ilang juga udah akhir harapan Iya Putus harapan lo SMA juga Iya Ya gitu Kayak udah Yang penting sukses aja Let it flow Ya anak muda Anak muda Tapi kalo lo mau tau Gue nulis tuh Di buku tahunan SMA gue Mau jadi artis Oh iya Serius Oh iya Bisa buku tahunan ada kayak Motel hidup Sama cita-cita gitu kan Gue nulisnya bahasa Inggris Gue masih inget I want to be an artist Bener gak tuh bahasa Inggrisnya Salah Salah kan Salah kan I want to be an artist Nah itu yang ngingetin temen gue Cil Pas gue udah berhasil Masuk ke sini kan Dunianya Cil lu Cita-cita lu kesamplean Apaan Mau jadi artis Emang iya Lalu bukain buku tahunan Bener kak Gue tulis kak Ternyata kak Gue apa ya Kayak gitu gue Gue gak tau Akhirnya gue kayak Ya omongan doa kali ya Tulisan doa Segala macem Udah ya Sejalannya aja Oh doa lu emang jadi artis Emang jadi aktor Ya gak tau Masa kecil gue Waktu itu emang ngeliat dari Prima sih Di Gak buat Sunda Kelapa Oh bukan Primus Bukan Primus di TV Dion-dion Tersayang Itu sih gue Adi Adi Kalo gue Waktu itu Cita-cita gue cuman Jadi pemain bola sih Sebenernya Subasa banget Iya Gue sempet sekolah bola Terus Di Jakarta tuh Di Jakarta Pas SD Terus ada titik dimana Waktu itu Di jaman itu tuh Kalo mau jadi pemain bola profesional Lu harus punya duit banyak kak Wow Iya Untuk beli baju bola ya Sama sepatunya ya Enggak lah Untuk beli lapangan bola Ini biar positif aja Iya Itu Lu harus punya duit banyak Supaya lu bisa masuk At least Seleksi lah Gitu Oh gitu Jadinya yaudah lah Pokoknya cita-cita gue Pupus itu waktu gue SD Jadi pemain bola Cepet banget pupusnya Iya karena emang Waktu itu Tahap gue itu Udah dihentikan sama keuangan Lu berarti udah sempet seleksi dong Tapi bukan Jadi ada seleksi Seleksi timnas muda gitu Kayak seleksi kecil Timnas kecil tuh Apa sih bahasnya Iya usia muda Junior gitu Masih SD tapi ya Iya kayak gitu Terus yaudah Akhirnya Gak Gak bisa lanjut Gue nangis Ngejar Akhirnya Detail Minta detail Akhirnya yaudah Gue melupakan cita-cita gue Mau main bola Dan gue akhirnya jadi benci Main bola Gue gak suka main bola Akhirnya gue main basket Waktu SMP SMP gue main basket Gue ikut kompetisi-kompetisi sekolah Kayak gitu-gitulah Abas Jadi pemain key lah Kayak key tuh pemain kuncinya Di SMP Oh key player gitu Iya key player gitu Terus Nah akhirnya gue masuk Jadi kan gue SMP tuh Gue sempet gak naik kan Eh gak gue SMP sempet gak naik Sekali Stay Kelas 3 tuh Gue jadi balik kesini Balik ke Indonesia Gue Kelas 3 SD Gue gak naik Gue lanjut lagi kelas 3 SD Ngulang Terus abis itu gue SMP Karena gue main warnet mulu Akhirnya gue gak naik kelas juga Sebener hitungannya Tapi loncat pindah gitu Jadi pindah sekolah Tapi naik Nah Pindah sekolahnya itu Ke Ibaratnya kayak ke Sekolah Sekolah yang dari gue SD Dari TK tuh gue disitu Gimana Ya berarti Satu garis sekolah gitu loh Ngerti gak sih Kayak SD Satu yayasan Iya satu yayasan Terus akhirnya yaudah Gue masuk situ Terus temen-temen gue yang di SD dulu Tuh pada seneng Karena gue masuk ke sana Terus gue pikir Wih Kita punya Kita ada Adipati nih Main bolanya jago Gitu berarti Terus akhirnya Udah lumayan banyak yang tau tuh Kalo jago main bola Waktu SD jago kah Main bola gue Kayak Subasa gitu Iya kayak Subasa Pantang menyerah Lari-lari Bola adalah temen Gue megang bola tuh Bisa sampe Dua hari bola Tetep di kaki gue Lu lem Lu mau tidur Gimana Gitu Terus akhirnya yaudah Gue masuk situ Tapi ternyata gak ada bolanya Cuman ada futsal-futsalan doang gitu loh Gak ada lapangan besar Gak ada bola lapangan gede Iya bola lapangan gedenya gak ada Ternyata cuma bola futsal gitu doang Terus yaudah Akhirnya gue gak main bola juga Endingnya Akhirnya baru main bola lagi Setelah main sama lu Cil Main futsal Setelah kita di taman mini ya Setelah kita main mini Main futsal lagi Abis itu main lapangan besar Juga malu bareng Wow Gue try main futsal Emang sama lu juga tuh Yang di taman mini Yang gue Keseleo Sampai sekarang Gak mau main bola lagi Gak mau main bola lagi Keseleo Sialan Gitu Itu sih kalau gue Akhirnya gue gak kebayang sama sekali sih Maksudnya kayak udah selesai main Gue pikir gue udah gak bakal nyentuh bola lagi Soal waktu itu Gak taunya main bola lagi Tapi dan akhirnya malah Kita bikin tim sendiri kan Dan akhirnya kepala gue Yaudah cita-cita gue bikin tim bola aja Gitu Ya akhirnya tetep Nyalurin tuh Pakat-pakat kecilnya Kayak gitu Dadat main bola lagi bareng sama lu Terus kalau foto-foto Gue liat sampai sekarang Kalau Dadat kayak Oh main bola Lu kayak Kalau foto-foto bola lu Kacempat lu jatuh Iya juga Kayaknya Aduh gue gak sabar deh Pengen ceritain gue di Blinso Plane Tapi kayaknya bukan di momen yang ini Gitu Bentar ya kak Bentar ya kak Di Blinso Plane itu epic sih buat gue Tahan Tahan tuh Cari momennya ya Apa tuh Cari tema yang Yang relate sama itu ya nanti ya Blinso Plane Oke lanjut Nah terakhir nih Gue mau tau Sebenernya lu Tuh sebenernya nyangka gak sih Kalau Gede lu tuh Bakal kayak sekarang Dari pas lu kecil Lu pernah mau proyeksikan gak Kayak Aduh gue Dari kecil-kecil gini Kalau gue sih gak pernah nyangka Tapi memang gue pernah berpikir Untuk main sinetron Atau film Karena gue nonton sinetron-sinetron itu Waktu kecil Tapi yaudah selintas baik gitu Makanya mungkin ada Apa Mau jadi keepernya Jupentus Mau jadi pemandang kebakaran Dan segala macem Itu Tapi Terus gue pernah nonton yang tadi gue bilang Gue pernah nonton syuting Itu yang main Barry Prima Di Pelabuhan Sunda Kelapa Itu Walaupun gue gak ngeliat Barry Primanya ya Dan gue baru tau ternyata Kalau Itu kan karena berantem-beranteman Gue bilang itu apaan sih kasur Di tengah-tengah situ Waktunya ada orang jatoh Masih gak ngerti tuh kak gue Kok pas Kayak ibaratnya kayak nonton Kok gak ada kasurnya Gitu Kayak gitu Nah gue gak nyangka sih Bisa ada di Misalnya Bisa main film Bisa main sinetron Kayak gitu gak nyangka Tapi kan lo menuliskan Kalau mau jadi artis Berarti kan kalau lo kayak Karena gue waktu itu main teater Bukan main teater Gue masuk teater Di sekolah gue Di SMA Nah terus Abang gue juga di IKJ Ngambil teater Deket tuh Maksudnya lingkungannya Gue ngeliat abang gue Abang gue waktu itu Dia main film Bangsal 13 Scene nya lumayan banyak gitu Main Cinta Silver Iya dia pulang bawa HP Engage waktu itu Gue bilang Wih Bisa bawa handphone Masih kuliah waktu itu statusnya Segala macem Kayak enak Kayak kerjaannya gitu Yaudah gue coba aja gitu Ngedeket ya Main teater Coba teater sekolah Walaupun cuma sekali Dua kali latihan gitu Udah Iseng sisanya udah iseng aja Mau jadi artis Oh karena ini juga kak Pas waktu SMA kelas 3 Gue itu Casting pertama kali Film Film judulnya Film ini Miles Soho Ki Oh sempet casting Soho Ki Oh hampir main sama Nikola Saputra Gue jadi Temennya Nikola Saputra kecil Gak ketemu Nikola Saputra Iya dong Tapi kan gue main kecilnya Jadi Lukman Sardi gede kali ya Lupa gue Pokoknya yang kecilnya Gedenya tuh kalo gak salah Thomas Nawilis Oh iya Thomas Nawilis Iya gue kecilnya tuh Gue SMA kelas 3 tuh Casting Sampe ketemu Riri Riza kak gue Oh iya Iya gue casting tuh 3 kali Kalo gak salah Yang pertama Yang pertama casting itu Kayak suruh improv doang Sama casting directornya Terus yang kedua Yang ketiga tuh Kalo gak salah ketemu Riri Riza Langsung Ketemu Akhirnya gue Gagal Dikirimin surat kak Sama Riri Riza Maaf blablabla gak dateng Ada tangan-tangannya Riri Riza Oh iya Iya kak Jaman itu 2004 Mantap banget Lu udah dipantau sebenernya dulu Ya gak tau Tapi Mas Riri gue rasa lupa sih Gue masih SMO Ntar kita tanya Kita email ntar ya Ya boleh ya dulu ya Lu masih ngepen gak suratnya? Kayaknya enggak kak Hilang Suratnya tuh Harusnya lu tempel terus dulu Suatu saat gue harus main di filmnya Riri Riza Gitu Mas Riri nonton ya Mas Riri Itu sih kenangan Itu gue Ya mungkin akhirnya nyangkut-nyangkut Ke gue nulis pengen jadi artis itu Gila-gila Gue bangga banget loh Riri Riza Ada kan tangannya kak Gue juga pernah kok Balet sama Akles Monika Hah? Balet? Dulu gue balet kak Oh iya Dulu gue tuh suka banget masukin gue ke les-les Udah ya piano yang mana Kagak ngerti kan gue Terus gue balet dong Gue lo bayangin balet Gak mungkin banget gak tuh kan? Gue liat banget tuh Baletnya Ada teman sekolah balet Sang Rila Ingat banget tuh gue Hotel? Iya hotel Sang Rila Enggak ada dapet balet dulu Dulu kan gue les vokal Bina vokalia Lo liat sekarang suara gue Sumbangnya astagfirullah tetap Gak ngaruh Gue balet tuh Iya juga Gak ngaruh ya Gak ngaruh Gue les vokal pas gue SD Bina vokalia Itu terkenal tuh Iya ya tau gak Terkenal tuh emang tuh Iya kan Terus udah gitu gue les balet Sang Rila Lo tau Gue satu panggung sama Les Monika Balet Alex Monika Pemerintah utamanya Gue jadi apa? Pohon Gak tau ya pokoknya Agnes semuanya sama kanunu gak? Wah wah Kanunu Gue cuman jadi pohon kak Gini doang Itu hasil latihan berbulan-bulan tuh ya Iya jadi pohon itu ya Latihan tetep Apatnya tetep aja Akhirnya jadi pohon gue Sedih banget ya Lu gak? Tadi apa ya pertanyaannya? Gue lupa Waduh kita udah ketawa panjang lepas Gue lupa Si lupa Wajarin aja Dia tau aja judul podcast itu baru sekarang Iya Lu nyangka gak di sekarang Amat posisi lu sekarang? Oh iya bener Gue udah mikirin tuh tadi Enggak gue Gue kalo Malah gue regret nih Apa yang udah Ada hari ini tuh gue Kayak gue Sumpet ngebahas sama temen gue Berapa minggu yang lalu Terus ngerasa kayak Emang harusnya dulu tuh Kita rajin belajar Terus Kuliah yang bener Terus Karena gue sama temen gue Ini kesulitan untuk bergaul Akhirnya ngerasa kayak Harusnya tuh dulu kita Harusnya bisa Maksain diri untuk Jadi orang yang luwes Untuk bisa ngejaga networking Di kemudian hari Gitu-gitu loh Jadi kayak Iya gue gak Gue sih Gue kayak Ya juga ya Regret sih gue Apa yang gue Ini sekarang Gitu Jadi kalo lu bisa Keranggain lu Kayak erangga Janger bahan mulu lu Iya Parah Gitu sih Lo scene-nya sih Nobita banget sih Nobita balik Eh Erangga Erangga Janger bahan mulu lu Iya Gitu Adipati Dolkan Halo strip Gue dulu Sudah bukan Emang teriap sih Kok gue ngeblank Belum 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 Bukannya udah lu Yang balet-balet itu Ya itu kan gak Oh iya Ya gak ini Pokoknya dodot belakangan aja Belakangan aja Lo pikir gue ngeblank Atau emang belum kan Gue gak pernah sih Sama sekali gak kepikiran Tapi kan lu udah masuk Design Tapi kan maksud gue Pas gue kecil Pas gue kecil sama sekali Gue gak kebayang Sampai sekarang Kalau misalnya Oh gue bisa jadi kayak sekarang nih Karena kan gue emang dulu Bayang-bayang lu adalah arsitek ya Bayang-bayang gue arsitek Dan dulu ya Gue makin pengen jadi arsitek tuh Karena gue nonton ini Arisan kak Nonton Arisan Torosudiro tuh arsitek Ceritanya kan Arisan 1 Torosudiro tuh arsitek Gue langsung kebayang kayak Aduh kalau gue jadi Kerja di arsitek Aduh temen-temen kerja gue Ganteng-ganteng deh Torosudiro gitu Itu gue sempet kayak cetek ya Cuman kayak Gak pernah kebayang Mungkin walaupun kayak Akhirnya Gue gambar Terus kayak nyokap gue ajak pergi Yang kayak kemana-kemana gitu Akhirnya Nyokap gue akhirnya suka Beliin gue laser disc Yang kayak film-film Disney Ghibli gitu-gitu Akhirnya yang buat gue jadi kayak Lumayan tertarik sama Yang sekarang gue jalanin kan Film Cuman gak pernah kebayang Sampai sekarang Kalau gue bakal masuk Dan beneran terjun Gue tuh cuma kayak Oh nonton-nonton aja Dulu aja tuh Akhirnya gue ngambil film Di kampus gue Wah men Itu kan baru Semester tiga Lo baru ke penjurusan Jadi semester satu dua tuh kayak Oh yaudah Lo belajar keseluruhan Ntar semester tiga lo pilih Gitu kan Gue tuh Pilih film Bukan karena kayak Oh gue mau jadi Filmmaker Gitu enggak Karena Cuman karena Gue takut Kalau gue Belajar di grafis Itu gue bosan Karena cuman Desain-desain Kayak poster apa gitu Gue bosan Gue bosan banget kan orangnya Kalau gue belajar di animasi Gue ngerti orang-orang Teman-teman gue kuliah Yang lain Itu gambarnya jauh lebih Gila daripada gue Gitu Jadi udah Udah drop sendiri Akhirnya gue kayak Udah deh gue kelihat film aja Ya udah biarin aja Gitu Jadi gak ada Gak ada kepikiran sama sekali Alhamdulillah Tapi ya Berjalan dengan benar Jadi kayak ngeliat situasi aja kan Gitu Lo bisa Belok kanan langsung Oh kayaknya Ini lurus Salah nih gue belok kiri dikit Iya Kayak gue pikirnya kayak Kayaknya emang gue gak berskill sih Sebenernya kayak Sebenernya ada salahnya sih Bukan emang lah jadi kayak Gue dropan banget gitu kan orangnya Cuman jadinya kayak harusnya Kalau gue mau Asahin Ya bisa-bisa aja gitu Cuman jadinya kayak Harusnya gue Tapi menurut gue Itu mungkin jalan yang benernya aja Yaudah deh gue jadi film Masuk film aja Atau gue juga hobi nonton Apa gitu-gitu kan Jadi oh yaudah aja Gak keprak-kebayang Ya Cepet-cepet kayak lu lah Barry Prima Gara-gara di Hollywood itu ya Adipati Gak ada gue Gak ada kebayang maksudnya Gak ada kebayang sama sekali Kelar dong nih Kirain gak ada orangnya Gak ada gue gak disini Iya gue gak ada Gue gak ada cerita Eh gak ada cerita kan jadinya Gak ada bayangan sama sekali Kalau gue bakal jadi kayak sekarang Karena dulu cerita-cerita gue cuma satu Jadi pemain bola doang Udah to Iya juga Tapi kan maksudnya lu masuk ke Film gitu kan Cukup dengan usia yang sangat Udah Kayaknya gue masih sekolah lu udah Iya Gue Gue satu SMA Ah dua SMA kayaknya Satu SMA Eh satu SMA apa Dua SMA gitu gue lupa Itu Itu juga kecemplung sebenernya Karena kan emang kakak gue Udah disini duluan kan Di dunia ini duluan Terus abis itu gue dibawa masuk ke Sini Dikenalin ke manajemennya Gue di kontrak Gue casting 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 Dapet Lumayan Hoki di kerjaan gue Pertama-tama gitu Yang akhirnya ngebuat gue bisa sampai sekarang sih Sebenernya gitu Cuman Gue gak ada sama sekali kebayang dulu Kalau gue bakal jadi kayak gini Bahkan gue gak pernah sekolah Maksudnya gue Terakhir Gue kan SMA Lulusan SMA gitu kan Gue kuliah aja gak ada kepikiran gitu Maksudnya untuk Untuk mau ngambil apa Mau ngambil ini Mau ngambil film Apa lagi gitu Iya Jadi kayak emang Jauh banget dari bayangan gue Kalau gue bakal jadi aktor Gitu sih Dan gue kan jadi belajarnya Cuman lewat pengalaman Gitu jatuhnya Bahkan waktu pertama kali gue syuting pun Gue sama sekali gak ngerti Acting itu apa Gitu Lo bener tipikal orang yang Learning by doing gitu ya Iya Gue learning by doing Oh mungkin satu-satunya poin yang menurut gue Bisa jadi kehidupan gue adalah Ini kali ya Gue Mentok itu bisa bikin game Gitu sih Oh kalau misalnya gak ada di Gak jadi aktor Kalau gak jadi aktor Mungkin gue mentok bikin game Karena kerjaan gue di warnet Gitu kan Kerjaan gue depan komputer terus Gue pikir mau jadi apapun Jaga warnet Itu Itu mentok Mentok paling bagusnya bikin game Atau gak template yang baru mau masuk warnet Itu yang lumba-lumba Iya bener Ininya apa namanya Bilingnya Bilingnya Lu berubah apa kayak gitu Biar gak lumba-lumba Semua orang tau loh lumba-lumba itu Si biling-biling itu Apes-apesnya ya udah jaga warnet Gitu kan Ya udah sih Gitu doang sih gue Nah Kalau dia kan Gak direncanakan kan Maksudnya Ya kecemplung Ya mungkin gue juga bisa dibilang kecemplung Tapi Akhirnya kalau Ngomongin balik lagi ke cita-cita Gue tuh kayak Ya mungkin Tadi ada triggernya Soal jadi Artis lah Segala macem Tapi gue tuh nyiapin Jadi waktu pas mau kuliah Gue udah tau nih Gue kayaknya bakal jadi kru aja nih Di belakang layar Kayak lu tadi Gue masuk broadcasting Dan segala macem Karena waktu itu Gue mau masuk IKJ Ngambil film Bokap gue lagi gak ada duit Kalau gak salah Jadi gue akhirnya masuk ke kampus gue Interstudy Ngambil broadcast Waktu itu TransTV lagi Bagus-bagus jatuh Jadi Ke pancing gue buat Wah gue harus masuk TransTV Gitu Dan gak sengaja Akhirnya gak sengaja ikut casting Jebol Yaudah jadinya di depan Jadi pas kuliah Belajaran mata kuliah Gak ada yang gue ambil Gak ada yang gue inget Udah buyar ya Udah buyar langsung Udah dapet duit Kak Emang kalahnya selalu disitu tuh Iya Di saat lu masih kuliah Atau masih sekolah Dapet duit Pendidikan aja jadi lupa Iya Kalah 7 tahun gue kuliah bayangin Lebih lama dari SD Iya Iya Betul Oke lah ya Seru ya Seru ya Ngomongin masa kecil Luar biasa menyenangkan loh Buat sobat Delta nih Siapa nama pendengarnya ini Aku bingung mau anggil kamu apa Kita ketok palu nih Kita tunggu sampai minggu depan ya Biar lebih jelas Kita tunggu sampai minggu depan ya Tapi mukanya gak ada Minggu depan Minggu depan Aku masih bingung mau anggil kamu apa Aku tunggu sampai minggu depan ya Biar hubungan kita lebih jelas Wow Uing dong Uing kayak gue uing Oh gak Iya Pokoknya Seru banget Gue juga pengen tau Cerita lu itu Waktu masa kecil kayak gimana Terus Ada masa-masa paling sulit Atau masa-masa paling bahagia Atau emang yang kalian pengen share Di masa-masa kecil kalian Atau cita-cita kalian apa Udah langsung di share Kita bakal ngeliat Kita bakal Siapa tau bisa kita balesin lagi Iya gak Gue tuh gue baca Iya Cepet aja ada sesi Untuk kita jawab pertanyaan itu Waduh Semuanya bodot-dot Awkward Awkward Bodot semua ini Oke lah Pokoknya Jangan lupa Kalau mau ngasih ide kita mau ngomongin apa Juga langsung masukin komen aja Wow Jangan lupa kasih ide Buat kita Sampai kita nanti bahasnya Bisa kita pikirin lagi Siapa tau ide kalian Bisa jadi bahan buat kita juga Oke Sampai ketemu di Paksa Podcast berikutnya Bye 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 selamat menikmati